Jadi dua rekaman, biarinlah. Jadi kalau pakai link parijalma bisa rekam cloud, beda beliling. Kayak IP harus rekam sendiri. Ayah, sudah datang ya. Sudah, Bu. Tapi di sini hujan, kadang ada petir. Jadi kalau saya tiba-tiba hilang ya. Apa jalanan kalau sudah mulai tanda-tanda cuaca, tidak membahas. Kalau tidak hilang, tinggalkan saja ya. Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam. Bersama-sama. Bunda Ika, Bunda Niken. Bunda Sari, adil tidak Bunda Sari? Ada ayah, namanya Sylvia. Namanya Sylvia, maklum ayah, artis Jeladuk. Mantan artis India. Berarti harus pakai itu dalam ngasih kuning, dong. Ganti nama. Itu nama tenor, ayah. Kalau itu kalau keliling, kecil, adil namanya Sylvia. Oh, gitu. Kalau manggung, nama panggung. Pak Ika, kalau takut petir, pakai payung hitam, Pak Ika, sedia. Iya, Bun. Saya izin off camera ya, soalnya saya sambil ngajarin. Kalau nanti misalnya ada gambaran, Bunda Ika, itu nanti co-hostnya bisa dipindah ke saya. Jadi, pengendali internetnya berarti dari saya kalau nanti misalnya ada kendala ya. Bukan co-host, hostnya, hostnya. Pak Ayah, Pak Kebun Iken. Pak Ayah Subandi aja, Bunda Ika. Ya, aku ada dua, Bunda Ika, satu Nick, satu Niken. Yang Nick tolong jadiin co-host juga, Bunda Ika, biar bisa ngatur lewat HP. Kadang-kadang suka mati salah satu perangkat. Mungkin Ayah Subandi bisa untuk host, nanti kalau misalkan Mbak Ika tiba-tiba ada masalah gangguan jaringan, jadi pas share screen, Ayah bisa langsung. Share screen kan ya, bukan skin care, aku suka lupa nih nyebutnya. Suka ketuker antara share screen sama skin care. Sudah, buka yang kemarin Mbak Vidya bagikan, Bund. Sudah, tapi belum semuanya, Ayah. Yang kemarin apa? Yang baru, Ayah. Yang itu, yang kemarin langkah-langkahnya itu. Ya, sebentar, soalnya saya bukanya yang baru. Saya buka dulu di HP-nya. Nggak nemu, Bunda Iken, yang HP-nya. Namanya Nick. Ini aku ngomong, nih, yang lagi ngomong. Nick, itu aku. Oh, ganti lagi. Kemarin mah warnanya merah. Ini aku nggak ngerti, ini tiba-tiba kok jadi berubah. Kayaknya dia ganti Google, aku juga nggak ngerti. Tiba-tiba kok jadi berubah. Ya, kemarin ada foto Bunda Niken-nya, makanya jadi Nick. Kemarin mah Niken, Kak Esa apa. Iya, ini di HP-nya. Ini saya cari file-nya dulu, ya. Iya. Ini ada di grup. Mbak Suslina, apa kabar Mbak Suslina? Dari mana Mbak Suslina? Ada Bunda Komaria Tulhasana. Bukomaria, dari mana Bukomaria? Silahkan perkelakan diri. Tadi buka open-nya, Bukomaria. Itu masih ketutup suaranya. Bukomaria. Oh, di sini ada Ayah Paut juga ya. Selain Mbak Subandi ada. Sudah. Ini, oh Bu Ariyati. Udah nggak tau Ayah? Oh, Bunda ya, Bunda Ariyati. Baik, suara saya terdengar. Jelas kan ya? Jelas, Bunda. Ya, saya pikir nggak terdengar. Makanya saya bicara, memperkenalkan teman-teman kita pada malam ini yang open video, seperti Bu Susi. Sudah terlihat, Bunda? Terdengar Bunda Nekan jelas sekali. Tapi bukan ini ya, Bund? Halo? Itu yang kemarin ya? Ini yang kemarin. Yang terbaru ada di grup admin, Mbak Ika. Tidak, tadi Ayah minta yang kemarin kan. Mau yang kemarin apa yang baru? Yang baru, yang baru. Oh, yang baru. Yang tadi? Iya, yang baru. Nggak apa-apa kali Ayah, sedikit mengulas yang kemarin sebentar gitu untuk mengingat-ingat. Nanti pengantar aja. Ayo, Bunda Nekan. Buka aja dulu, Bunda Nekan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih setia untuk hadir kegiatan CPI malam ini. Kebetulan memang bertepatan dengan waktu maghribnya agak lama ya, Ayah setengah tujuh. Sehingga mungkin teman-teman masih nanti akan masih ada yang menyusul gitu di kegiatan pada malam ini. Kita akan memasuki webinar kompetensi meningkatkan pendidikan hebat. Pada malam ini yang akan dibawakan oleh Ayah Subandi. Subandi suka berbagi di mana-mana. Itu ya, Ayah ya. Insya Allah. Ini sebagai praktisi peduli paut. Pedulnya pernah menjabat sebagai pengawas TK Nasional. Pada malam kali ini, kita akan kembali hari kedua mengenai kompetensi guru. Memang guru harus mempunyai kompetensi yang profesional ataupun memiliki yang kompetensi kepribadian yang sesuai yang akan nantinya mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara optimal. Sebelum kita memulai acara pada malam kali ini, kita dahulukan dari sambutan dari perwakilan dari ketua grup CPI kita, yaitu dari Bunda Dahlilan Sari. Kepada Bunda Dahlilan Sari, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sehat dan bahagia buat kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Sama syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dikasih sehat. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar kita ini dengan lancar dan sukses sampai nanti selesai acara. Terima kasih kepada Ayah Subandi. Sehat selalu, Ayah. Terima kasih kepada. Ya, amin. InsyaAllah. Terima kasih kepada Bu Ika. Dan segenap pastinya yang sudah melaksanakan acara kita pada malam hari ini. Semoga apa nanti yang akan disampaikan oleh Ayah Anda kita, semua kita seperti gelas kosong kita isi. Kalau kemarin gelas kosongnya kosong, sudah diisi dengan setengah ya di malam. Semoga nanti setengah, dan besok malam kamis full. Semoga para peserta yang dari Sabang sampai Marauke, dari ujung Sumatera Aceh sampai dari NTB. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kami dari segenap panitia webinar kompetensi ini hanya bisa mengaturkan rasa terima kasih kepada seluruh peserta para nasumber, para segenap panitia atas terlaksananya acara ini. Juga dan mungkin banyak ilmu yang kita dapat tentang pedagogik kita sebagai seorang guru. Kami saya mewakili Bunda Herlina SE yang memang beliau tidak bisa hadir karena memang dusunnya di Lampung sana. Ya Alhamdulillah sangat-sangat membahagiakan. Tidak ada pantauan PLN di sana. Jadi beliau tidak bisa untuk hadir di webinar kita. Tapi Bu Lina tetap memantau acara kita ini. Baik untuk semuanya, terima kasih. Siapkan catatan-catatan kecil untuk bertanya kepada ayahnya kita. Bertanya sepuas-puas para peserta untuk bertanya. Selagi ayah juga dengan semangatnya untuk memberikan jawaban-jawaban kepada kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar, selamat berbahagia. Mari sama-sama kita ikuti pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bunda Sari yang sangat berkesan sekali. Baik teman-teman, kita akan bersiap-siap memulai webinar pada malam ini. Kenapa kita harus guru itu meningkatkan profesionalnya? Karena guru yang memiliki kinerja tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang telah saya share di grup-grup ya. Jadi teman-teman juga paham bagaimana cara kita membantah calitung. Di hadapan orang tua, orang murid, lalu bagaimana sebetulnya permainan yang dijadikan sebagai belajar. Jadi orang tua, murid itu sangat percaya sekali bahwa guru-guru itu adalah memang guru yang meningkatkan pembelajaran dengan bermain. Jadi mereka paham bermain itu seperti apa. Jadi meningkatkan kualitas kompetensi guru ini sebagai pendidik yang berprofesional, kita mampu meningkatkan kinerja kita sebagai salah satu faktor utama. Untuk menentukan keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam membuatkan profesi atau pekerjanya sebagai tenaga pegejar, sebagai tenaga pengajar, pada malam ini kita akan mengupas tuntas tentang kompetensi guru bersama Dr. Randes Ayah Subandi. Baiklah Ayah Subandi, waktu tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Bunda Niken, yang saya hormati Bunda Lina, Bunda Sari, Bang Marcel, kemudian juga Pak Ariwissel, pengurus CPI lainnya yang saya banggakan, Ayah Bunda semua yang hadir pada malam hari ini, yang saya sangat salut dengan kondisi mungkin seharian sudah aktivitas, tapi malam ini masih menyempatkan waktu. Baiklah kita mulai saja dalam kesempatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, kemarin kita sudah ada dua materi terkait dengan kompetensi dasar pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman peserta didik. Nah untuk malam hari ini kurikulum dan silahabus Cuman untuk kurikulum itu karena saya pengennya itu penyusunan kurikulum itu Bukan bertele-tele ya, bukan bermaksud apa Tapi paling tidak itu mengikuti alur Sehingga orang merasa begitu susahnya menyusun kurikulum Nah ketika kurikulum sudah disusun, alangkah sayangnya kalau tidak diterapkan, tidak dipakai Karena prosedur penyusunan atau langkah-langkah penyusunan itu memang sangat rumit dan jelimet Kenapa? Karena ini adalah buku babun Buku babun itu buku induk yang dimana semuanya kegiatan harus mengacu kepada kurikulum Nah kaitannya dengan kurikulum Nah ini dengan perkembangan zaman ya, teknologi dan sebagainya Banyak yang berbagi teman kita Ya mungkin Bunda Niken, Bunda Sari Dan ada Bunda-Bunda yang lain ya, pengurus Bunda Lina dan sebagainya itu Kalau nge-share materi contoh kurikulum ya, itu hanya sebagai acuan, panduan Saat kala kita belum bisa atau belum mampu menyusun gerak-geraknya kurikulum itu seperti apa Nah oleh karena itu, mari kita pelajari alur penyusunan kurikulum Sehingga kurikulum yang ayah Bunda pakai di lembaga masing-masing Itu benar-benar kurikulum yang nantinya akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar, mengajar terhadap anak dikit Nah untuk menyemarakkan pertemuan pada malam hari ini Apakah kita sudah siap belajar? Siap bun? Masih ingat lagunya? Masih ingat lagunya? Toba, boleh dibunyikan Bunda Rika? Tapi saya enggak support kalau itu, buka itu ayah Oh gitu Notebook saya Oh notebook, oke oke Wah kalau begitu, apa saya yang share ya? Iya mau buka ini Baik, baik, baik Mohon maaf yang enggak support karena pakai notebook ya Terima kasih Masih proses ya? Belum. Ya ini saya mau. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah ya. Halo? Saya belum ayah. Belum. Sudah tapi itu isinya file ayah. Oh ya ya ya. Top. Berarti. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ayah. Sudah ayah sudah. Kalau salah satu kok diganti dia masukkan rangkaian 9. Saya tes dulu. Ngetes suara. Bagaimana? Dengeran? Kedengeran ayah. Oke. Baik. Terima kasih. Yuk. Mungkin ada. Siapa nih? Kayaknya ada suara si kecil nih. Ikut nyanyi yuk. Saya silmi ikut nyanyi tuh. Yuk. Sajar. Sampai pade. Sampai jumpa tuh. Syaa la 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 la. Syaa la 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 la. Syaa la 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 la. Syaa la 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 la. Tangan. Tangan. Tangan dilipuskan. Tangan dilipat. Siap kelajaran. Tangan. Di rentang tangan Tangan dilipuskan Tangan dilipat Siap belajar Hati senang Hati senang Hati diam Kami semua Siap belajar Hati senang Hati diam Kami semua Siap belajar Siap belajar Siap belajar Ya terima kasih Mudah-mudahan nanti Lambat laun Udah apal semua Ya bunda Saya lanjutkan Bahwa Lanjutan kompetensi guru Yang kemarin Sekarang saya akan Fokus kepada Pengembangan kurikulum Ya kalau kemarin Om Bandi Nah sekarang Ngopi Aya tulisannya Nggak jelas Di sayama Nggak tahu Di yang lain Bagaimana yang lainnya Kurang jelas Kurang jelas Pak Mungkin perlu di Slideshow Pak Biasanya Biasanya Nunggu dulu Ya slideshow Yang paling pojok Yang kotak itu Pak Ya oke Gimana Masih belum jelas Pak Belum jelas ya Berarti jaringan Yang disini ya bund Yang Nggak jelas juga Mulai jelas Sedikit lagi Belum Pak Belum Belum Ayah Nggak jelas Kalau yang kecil Biar saya yang sel aja ya Kalau yang besar Jelas Yang kecil Nggak jelas Oke oke Ya udah Baik bun Berarti Di jaringan Depok ini Pep Turun dulu Sudah kelihatan Ayah Sudah Ya Ya oke Sudah oke Pak Oke ya udah Makasih Ya Dilanjut Di bawahnya bun Nah ini Kompetensi Pedagogik Pengembangan Kurikulum Atau silabus Malam hari ini Saya fokus Untuk kurikulum Dimana Karena ini Perlu disikapi Bersama Sehingga Mari Ayah bunda Ini pasti Sudah dilaksanakan Sebetulnya ya Saya hanya Mengingatkan Kembali Ketika saya Mendampingi Sekolah Bindaan Dalam penyusunan Kurikulum Memang Saya Sangat Intensif Ya Karena itu Perduman Perduman Yang akan Dilaksanakan Selama Tahun Pelajaran Nah Disini Dalam Pengembangan Atau Kurikulum Itu Satu Kapan Pengembangan Kurikulum Dilaksanakan Kenapa Yang saya Temukan Itu Kurikulum Itu Kadang-kadang Di tanda tangan Itu Udah Kelewat Ada Yang Bulan September Oktober November Itu Baru Minta Tanda tangan Oleh Sudin Binas Pendidikan Yang Kedua Personel Yang Terlibat Nah Terkadang Disini Mohon maaf Ya Mungkin Masing-masing Lembaga Sumber Daya Manusianya Itu Berbeda Beda Tapi Paling Tidak Disitu Ada Kepala Sekolah Ada Guru Ada Komite Ada Perwakilan Orang Tua Ada Dinas Pendidikan Atau Melibatkan Tokoh Pendidikan Atau Tokoh Masyarakat Apa Gunanya Sampai Kita Melibatkan Guru Supaya Guru Itu Merasa Memiliki Bahwa Ketika Terwujud Kurikulum Dia Dalam Hati Oh Ya Itu Saya Ikut Buat Itu Begitu Juga Komite Komite Akan Merasa Senang Dan Bangga Ketika Di Ikut Sertakan Di Dalam Penyusunan Kurikulum Permasalah Permasalahannya Tidak Semua Sekolah Punya Komite Nah Ini Juga Kendala Padahal Komite Itu Merupakan Mitra Kerja Kita Sarana Menjembatan Di Antara Orang Tua Murid Dengan Sekolah Atau Dengan Pala sekolah Atau Guru Nah Oleh karena Itu Perlu Ada Komite Kemudian Ada Perwakilan Orang Tua Maksudnya Itu Dari Masing-masing Kelompok Atau Kelas Ada Kelompok A Kelompok B Misalnya Kelas A Kelas B Nah Di Situ Berarti Harus Ada Yang Mewakili Kemudian Dinas Pendidikan Siapa Yang Terdekat Dengan Lembaga Kalau Di TK Itu Pengawas TK Nah Kalau Di SPS Atau Di PAUD Itu Berarti Ya Penilik Nah Penilik Itu Juga Harus Mendampingi Karena Apa Memerupakan Tanggung Jawab Di Dalam Kurikulum Nanti Akan Membutuhkan Tanda Tangan Sehingga Harus Tahu Betul Bagaimana Kronologis Atau Penyusunan Kurikulum Itu Nah Kemudian Ada Tokoh Pendidikan Atau Masyarakat Ini Merupakan Apa ya Penghormatan Dan Sangat Senang Sekali Kalau Misalnya Sesekali Ayah Bunda Itu Misalnya Dekat Dengan Pak RT Atau Pak RW Kemudian Diundang Walaupun Hanya Hadir Aja Tapi Tahu Kalau Sekolah Sedang Menyusun Kurikulum Itu Juga Melibatkan Tokoh Masyarakat Nah Itu Ya Baik Dilanjut Bunda Benda Ya Kemudian Yang ketiga Pengembangan Kurikulum Masuk Dalam Program Tahunan Yang Utama Artinya Gini Program Utama Yang Dilaksanakan Oleh Sekolah Itu Untuk Tahun Ajaran Berikutnya Pasti Disitu Ada Rapat Kerja Nah Di Dalam Rapat Kerja Sekolah Itu Ada Gawi Atau Ada Pekerjaan Yang Mulia Dalam Rangka Pengembangan Kurikulum Atau Kata Lainnya Revisi Revisi Kurikulum Nah Kepala Sekolah Mengadakan Rapat Diawali Dengan Pembentukan Panitia Dulu Ya Panitia Dibentuk Kemudian Muncullah SK 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 Itu dibuat Bahwa telah Terbentuk Panitia Pengembangan Atau Revisi Kurikulum Tahun 2024 2025 Itu Kelengkapan Administrasinya Apa saja Ada Undangan Daftar Hadir Notulen Berita Acara Dan Anggaran Pelaksanaan Minimal Tiga Hari Jadi Kalau ada Raker Biasanya Tiga Hari Itu Nah Setelah Itu Apa Ada Pembagian Tugas Untuk Analisis WOD Ya Analisis WOD Apa Itu Analisis WOD Dia Pergi Dilanjut Slide Berikutnya Diklik Ya Sebelum Kita Melanjutkan Ke Analisis WOD Di Atasnya Apa Ya Di Atasnya Ini Enggak Terlihat Di Slide Atasnya Bu Ika Bunda Ika Yang Keenam Slide Keenam Halo Mau Niksin Ini Tempat Saya Udah Ajan Kita Rehat Dulu Sebentar Saya Ada Ber Sibuk Sibuk Anak Jadi 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 Enggak Ada Suara Saya Laki Dengerin Ajan Dulu Segur Di Tengah Sibuk Tengah Sibuk Sibuk Jadi untuk perudur nasional pengbangunan TSP Itu dia penyusun dan pengusahan Ini suara dari mana ya ayah? Kalau boleh tahu, saya cari nggak ada Ini dari TK Pembina Baik, terima kasih, saya lanjutkan Prosedur operasional pengembangan KTSP itu Diawali dengan analisis konteks Evaluasi diri sekolah Setelah kita tahu evaluasi diri sekolah Atau analisis konteksnya Kemudian baru dilanjutkan penyusunan atau revisi Kemudian ada pengusahan Slide berikutnya Bunda Ika Halo Nah, analisis what Ini tulisannya jadi ini ya Keluar layar ya Baik Analisis what itu S-nya itu stretch Kemudian win-nya itu win-ness Kemudian opportune N-streit Straight itu kekuatan Dipahami Sebagai keunggulan yang dimiliki lembaga pendidikan Kita Tarik dulu Mengimpertaris kekuatan kita apa Yang pertama Pasti kekuatan sarana dan prasarana Kalau saya Ini kelempahan Dia itu kayak Pemendiri Nah itu Kita Modal Yang kedua Kita punya kekuatan SDM Sumber daya manusia Nah itu juga Merupakan kekuatan Nah Keunggulan yang dimiliki itu Bisa dijadikan modal Kemudian Setelah kita punya kekuatan Tapi juga ada Win-ness Atau kelemahan Kelemahan kita Apa saja yang ada di lingkungan sekolah Bisa jadi Kita Masih kekurangan Sarana Pembelajaran Ya Alat-alat medianya masih berkurang Masih kurang Kemudian Lokasi tempatnya Ya Bisa jadi Ada yang Rame Terlalu rame Ada yang terpencil Terlalu Jauh Misalnya tempatnya Dekat pasar Ya Karena di Jakarta itu Saya kemarin Ada kunjungan Itu Atasnya sekolah Atau lembaga Paut Di bawahnya Itu pasar Nah itu Kondisi yang ada di situ Kemudian ada juga yang Tempatnya terlalu Masuk ke dalam Gang sempit Sehingga sulit untuk Dijangkau Ini Strategi tempat Kemudian Kelemahan yang lainnya Mungkin bisa jadi Sumber daya manusia Guru-guru kita Kompetensinya kurang Kemudian Kemampuannya juga Berkurang Atau kurang Sehingga apa Itu menjadi catatan Kelemahan kita Atau mungkin Adanya Orang tua Murid yang Kurang peduli Terhadap Sekolah Terhadap Perlingkungan Sekolah Sehingga apa Ketika Tentunya Misalnya ada Undangan Rapat Dan sebagainya Itu Ada juga Orang tua yang Tidak pernah datang Datangnya itu Hanya ketika Ambil rapat Misalnya Itu Ini juga menjadi Kelemahan kita Baik Lanjut Kemudian Lanjutnya Yaitu Peluang Atau Opportunist Peluang Adalah Kondisi Sekarang Atau Masa Depan Yang Menguntungkan Sekolah Peluangnya Apa Misalnya Sekarang Ini Model Model Sekolah Sudah Beragam Apalagi Dengan Adanya Kurikulum Merdeka Sampai Saat Ini Masih Saya Temukan Wilayah Di Depok Misalnya Itu Masih Jarang Sekali Atau Masih Belum Familiar Kurikulum Merdeka Sehingga Mereka Belajarnya Saya Perhatiin Masih Yang Saya Anak-anak Masih Biasa Buru-burunya Juga Masih Biasa Belum Ada Perubahan Kaitannya Dengan Bagaimana Pembelajaran Kurikulum Merdeka Ini Nah Ini Mungkin Juga Ada Permasalahannya Permasalahannya Apa Bisa Jadi Mereka Itu Kurang Dalam Pembinaan Atau Bisa Juga Mungkin Mereka Menganggap Ah Begini Aja Juga Sudah Cukup Begini Aja Juga Murnya Sudah Banyak Sehingga Apa Dengan Anggapan Yang Demikian Ini Kurang Memanfaatkan Peluang Nah Ketika Ada TK Sebelahnya Atau Tetangganya Kemudian Dia Menggunakan Peluang Dengan Metode Pembelajaran Yang Menarik Kemudian Kurikulum Yang Dimodifikasi Dengan Kurikulum Baru Pembelajarannya Yang Baru Kemudian Sekolah Banyak Kegiatan Akhirnya Mereka Menjadi Unggul Nah Sekolah Yang Diunggulkan Oleh Warga Disitu Ya Otomatis Menarik Menarik Untuk Sekolah Menyekolahkan Anaknya Disitu Kenapa Peluang Yang Dimiliki Sekolah Itu Ya Sebetulnya Banyak Disitu Ada Wali Pesertan Didik Ada Orang Tua Yang Kompak Orang Tua Yang Kompak Kalau Di Tempat Saya Itu Ada Kelompok Orang Tua Per Kelas Itu Misalnya Ada Kelompok Kelas A1 A2 B1 B2 Nah Itu Ada Kelompok Kelompoknya Nah Disitu Saling Membantu Saling Memfasilitasi Bahkan Ada Juga Yang Sampai Keluar Uang Untuk Kegiatan Kegiatan Tertentu Saya Melihat Di Salah Satu Lembaga Itu Orang Tua Datang Datang Ke sekolah Itu Membersihkan Halaman Kebun Dia Membawa Taneman Dia Membersihkan WC Kemudian Dia Ikut Jumantik Kayak-kayak Gitu Yang Diharapkan Oleh Lembaga Kemudian Yang kedua Peserta Didik Mempunyai Peserta Didik Yang Banyak Itu Modal Kemudian Ada Peserta Didik Yang Punya Bakat Dan Prestasi Itu Juga Modal Sehingga Apa Ketika Ada Lomba Kemudian Ada Kegiatan Yang Lain Kemudian Anak Itu Menang Kayak Kemarin Itu Saya Jadi Yuri Dalam Rangka Kebiaran Ritik Nas Di Wilayah Kebayoran Lama Itu IGTK Sudah Menyelenggarakan Kebiaran Pendidikan Itu Lombanya Banyak Sekali Saya Diminta Untuk Yuri Senitari Nah Disitu Juga Kelihatan Antusias Orang Tua Di Antara Lomba Nari Itu Termasuk Yang Apa Ya Makan Biaya Yang Paling Besar Disitu Harus Nihwa Baju Kemudian Mungkin Ada Pelatihnya Dan Sebagainya Tapi Dengan Peran Serta Orang Tua Dan Juga Anak-anak Yang Berbakat Sehingga Sekolah Itu Ketika Lomba Berprestasi Dapat Juara Dengan Dapat Juaranya Itu Makanya Sekolah Terangkat Dikenal Oleh Masyarakat Yang Hadir Pada Saat Itu Nah Pesertanya Berapa Kemarin Itu Pulang B Ada 800 Anak Yang Ikut Lomba Dan Alhamdulillah Meriah Sambil Lomba Ada Juga Yang Sambil Promosi Ya Promosi Sekolah Jadi Menerima Pendaftaran Peserta Didik Baru Dia Gelar Apa Meja Di situ Kemudian Yang Lainnya Pada Jualan Ada Makanan Ada Minuman Ada Apa Ya Alat-alat Edukatif Dan Sebagainya Pokoknya Meriah Sekali Nah Itu Diawali Dengan Kegiatan Bersama Kemudian Hubungan Dengan Warga Sekitar Karena Sumber Murid Itu Berasal Dari Warga Alangkah Baiknya Jika Sekolah Itu Membangun Keharmonisan Terhadap Lingkungan Sekitar Ada Sekolah Kalau Menjelang Ramadan Itu Ada Gebiar Ramadan Gebiar Ramadan Itu Dia Jual Sembako Murah Baju Murah Ada Baju Itu Dijual Itu Paling Mahal 10.000 Padahal Bajunya Bagus Ada Baju Masih Baru Masih Dibungkus Rapi Itu Dijual Hanya Senilai 10.000 Dan Uang Yang Didapatkannya Itu Tidak Untuk Sekolahan Tapi Untuk Disalurkan Kepada Pak Krimisgen Juga Yang Ada Di Sekitar Itu Jadi Secara Tidak Langsung Sekolah Itu Beramal Sekaligus Juga Mengenalkan Kepada Warga Masyarakat Sekitarnya Dengan Mengundang Pak RT Pak RW Sehingga Program-program Sekolah Kita Dapat Dukungan Dari Lingkungan Itu Kemudian Lanjut Tanya Ya Berikutnya Ya Setelah Itu Perlu Kita Adakan Bedah Buku Atau Dokumen Purkulum Evaluasi Pelaksana Purkulum Nah Ini Purkulum Sebelum Kita Repisi Harus Ada Evaluasi Dulu Apakah Program Yang Purkulum Tahun Lalu Itu Sejauh Mana Keberhasilannya Adakah Program Yang Tidak Terlaksana Nah Apa Permasalahan Yang Tidak Terlaksana Itu Apakah Perlu Dilanjutkan Untuk Purkulum Berikutnya Atau Diganti Dengan Program Yang Yang Lainnya Nah Dalam Benda Buku Itu Setelah Analisis Keberhasil Dan Kegagalan Purkulum Menjadi Catatan Kita Semua Dan Semua Guru Harus Tahu Bahwa Yang Sudah Berhasil Sekian Persen Yang Belum Berhasil Sekian Persen Nah Kendalanya Apa Nah Itu Perlu Dijadikan Catatan Kemudian Apa Yang Delapan Mulai Pengembangan Purkulum Dengan Disiapkannya Drap Purkulum Yang Baru Nah Purkulum Yang Baru Itu Sudah Dalam Bentuk Drap Sehingga Ketika Kita Membicarakan Di dalam Rapat Atau Raker Rapat Kerja Tidak Dimulai Dari Nol Karena Kalau Dari Nol Itu Akan Memakan Waktu Yang Sangat Lama Nah Boleh Dilanjut Berikutnya Nah Itu Penyusunan Dokumen KTSP Itu Menyusun Purkulum Oleh Tim Pengembang KTSP Nah Tim Pengembang Itu Terdiri Dari Siapa Saja Ada Kepala Satuan PAUD Atau Kepala Sekolah Ada Pendidik PAUD Ada Komite Ya Komite Sekolah Ada Pengawas Atau Penilik Atau Tokoh Pendidikan Atau Pihak Lainnya Nah Ini Semakin Banyak Kita Melibatkan Berarti Kontribusi Untuk Memberikan Masukan Dalam Penyusunan Kurkulum Akan Lebih Baik Lagi Nah Ini Kayaknya Jarang Ya Jarang Ada Kalanya Juga Maaf Mungkin Untuk Pengawas Yang Di Daerah Itu Dia Mengampu Satu Kabupaten Cuma Ada Satu Ya Kalau Di Jakarta Yang Masih Mending Satu Kecamatan Satu Yang Mungkin Sekolahnya Kurang Lebih Ada Sekitar 60 Atau 70 Bagaimana Kalau Satu Kabupaten Ini Juga Pendala Nah Kemudian Juga Penilik Penilik Itu Selain Dia Membina PAUD Atau SPS Dia Juga Membina TPA Tempat Penitipan Anak Itu Ranahnya Penilik Jadi Kalau Di Wilayah Saya Ada Sekolah Yang Membuka TK Taman Kanak Kanak Usia 3, 4, 5, 6 Tahun Kemudian Di TK Itu Atau Di Sekolah Itu Lembaga Itu Dia Membuka TPA Tempat Penitipan Anak Maka Ranahnya Ketika Berbicara TK Saya Yang Mendampingi Saya Yang Membina Tetapi Ketika Bicara Dengan TPA Tempat Penitipan Anak Berarti Adalah Ranahnya Penilik Kemudian Penilik Juga Mengampu Kepada SPS SPS Itu PAUD Itu Dikenalnya SPS DRT RT DRW Dan Sebagainya Kemudian Juga Mengampu Yang Kursus Kursus Itu Sehingga Yang Kursus Yang Pakat A Pakat B Pakat C Itu Adalah Penilik Sehingga Sebetulnya Tidak Tidak Terjangkau Seluruh Hanya Kalau itu Dikerjakan Oleh Penilik Oleh Karena Itu Perlu Ada Koordinasi Dengan Cara Bagaimana Sekarang Ini Sudah Ada Alatnya Atau Medianya Melalui Zoom Bisa Juga Dalam Bimbingan Penyusunan KTSP Itu Bisa Juga Dimulai Dengan Sarana Melalui Zoom Nah Itu Untuk Zaman Sekarang Boleh Seperti Kita Yang Sekarang Ini Nah Dari Pihak Pihak Masyarakat Masyarakat Itu Siapa Sekiranya Yang Peduli Terhadap Pendidikan Saya Ada Dosen Salah Satu Bekutuan Tinggi Itu Yang Sangat Open Terhadap Lembaga Lembaga Dan Dari Lembaga Itu Ketika Mengundang Beliau Untuk Hadir Ke Sekolah Dan Sebagainya Itu Disempat Sempatin Itu Padahal Dia Itu Adalah Dosen Nah Ini Juga Contoh Kepedulian Seseorang Atau Tokoh Pendidikan Yang Peduli Terhadap Lembaga Kita Boleh Dilanjut Berikutnya Nah Itu Sekarang Kita Rehat Sebentar Yuk Kita Perakalkan Angka Satu Nah Ini Supaya Kelihatan Angka Satu Bund Bunda Ini kan Yang Kelihatan Angka Satu Cara Menulisnya Angka Satu Ya Angka Satu Angka Dua Angka Dua Angka Tiga Nah Nah Sekarang Agak Susah Angka 4 Angka 4 Miring Lurus Tegak Kebawah Miring Lurus Tegak Kebawah Angka 5 Angka 5 yang mananya Dulu Kebawah Kesamping Baru Coret Atas Kebawah Kesamping Coret Atas Nah Itu Oleh Almarhum Om Sinung Ada lagunya Itu Coba kita Dengarkan dulu Lagunya Boleh Bu Maaf Ayah Gak bisa Gak support Ayah lagi aja Kalau lagu Ya Nanti aja Ya Angka Satu Ditulis Dan sebagainya Gitu ya Cuman Mohon Maaf Karena Pandala Pakai notebook Jadi gak support Ya 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 Gak jelas ya Bu Jelas Pak Jelas sekarang Sudah jelas sekarang Jelas Pak Oh ya Mungkin sinyal berarti Ya Sinyal Maklum Nah ini Kita Mengajarkan Gerak Dan lagu Kalau kita Menggunakan Ini juga Ada kendala Gak muncul Suaranya Baik Karena ada Kendala Kita Lewatkan Saja Mungkin harus Pelan-pelan Kali Ayah Karena Kadang Sudah Lampat Laptop Sudah Lelahan Ya Mungkin Sinyalnya Bu Kalau di depok Itu Kalau Hujan Itu Pasti Mati Listrik Di sini Mohon maaf Ini gak Gak Bisa Keluar Lagunya Tapi tulisan Udah jelas ya Jelas Pak Jelas Ayah Tulisan Mohon maaf Lagunya Belum Muncul Nah Kemudian Menyusun Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan Di sini Saya Stop Dulu Saya Akan Perlihat Terlihat Terbaca Enggak Ya Belum Belum Kebaca Belum 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 juga Sudah Pak Sudah ya Di sini ada Undangan Rapat Kemudian ada Daftar Hadir Rapat Kemudian Notulen Rapat Berita Acara Rapat Dalam Penyusun Kurikulum Nah Yang Kelima Itu Instrument Verifikasi Kemudian Lembar Verifikasi Ada Juga Undangan Sosial Untuk Sosialisasi Kurikulum Atau KTSP Nah Kalau Kita Buka Salah Satu Saja Mohon maaf Nih Agak Lamban Jadi ini sudah saya Siapkan Untuk Contoh 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 Undang Dan sebagainya Itu sudah saya Buatkan Nanti saya Share Maksudnya Apabila nanti Akan dilaksanakan Previsi Kurikulum Nah nanti bisa Bisa dipakai Gimana Sudah terlihat Bunda ini kan Masih ngeblur 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 Yang saya buka Di sini adalah Instrumen verifikasi Atau validasi Dokumen KTSP Ini adalah Tugasnya Pak Penilik Atau Bu Penilik Atau Pengawas Nah di sini Ada beberapa Komponen Dan Indikator Dimana Kalau kita Sudah tahu Ini yang akan Digunakan Untuk Verifikasi Atau validasi Maka sekolah Akan Membuat Kurikulum Sesuai dengan Instrumen yang Nanti akan Dilaksanakan oleh Pengawas Atau penilai Dimana Komponen itu Atau indikatornya itu Terdiri dari Cover Atau halaman Judul Disitu ada Logo sekolah Atau logo daerah Jadi Kalau di DKI Itu logo DKI harus masuk Di dalamnya Kemudian logo sekolah Juga harus ada Kemudian ada Kurikulum Atau judul Judulnya Cukup Kurikulum Sekolah Taman Kanak-kanak Misalnya Asakinah Tidak lagi Menyebutkan Kurikulum KTSP Taman Kanak-kanak Asakinah Tidak perlu Tapi hanya cukup Kurikulum Sekolah Taman Kanak-kanak Asakinah Jadi KTSP-nya Sudah Dihilangkan Kemudian Tahun pelajaran Alamat Sekolah Nah disini Mengacu kepada Isi kurikulum Mulai dari kata Pengantar Lembar Pengesahan Rumusan Kalimat Pengesahan Tanda tangan Kepala sekolah Dan Stempel Atau cap sekolah Nah ini juga perlu Karena apa Ya ya belum Terlihat Layarnya ya Masih Belur-belur Masih ngeblur ya Ya Jadi Ada gangguan Kemudian Ada Tanda tangan Pengawas Tanda tangan Komite Ya jadi Saya ulangi Rumusan kalimatnya Ada tanda tangan Kepala sekolah Dan Stempel Ada tanda tangan Komite Tanda tangan Pengawas Nanti bisa Saya bagi Bu Lalu tidak Terlihat Tanda tangan Kasudin Atau Kepala pendidikan Tingkat kota Atau kabupaten Kalau di DKI Jakarta Nah kemudian Ada daftar isi Ada pengarah Pengarahnya siapa Otomatis Berarti Penilai atau Pengawas Kemudian ada Ketua Nah siapa yang Menjadi ketua Ketua itu bisa Guru Ya Bisa guru Jadi guru Bisa menjadi ketua Panitia Kemudian juga Ada sekretaris Ada bendahari Ada anggota Kemudian ada Narasumber Nah Narasumbernya siapa Misalnya Narasumbernya Ya bisa juga Ngambil dari Orang-orang Dinas Kalau ini Misalnya Pak Kasudin Atau yang lainnya Gitu ya Nah itu Lanjutnya Kemudian Ada bagian Profil lembaga Yang terdiri Dari sejarah Taman Kanak-kanak Atau sejarah Berdirinya TK Atau Pak Ut Ya Itu sejarahnya Bagaimana Kronologisnya Gimana Ya Sehingga Berdirilah Itu lembaga Kemudian ada Bagian struktur Ada profil pendidikan Pendidik dan Tenaga kependidikan Kemudian ada Alamat Status Taman kanak-kanak Peta lokasi Yang dimana Kita Bisa ngambil Dari map Ya Itu Nah Berikutnya Komponen indikator Bagian kedua Itu mulai Dari pendahuluan Latar belakang Dasar operasional Tujuan Dan sebagainya Dilanjutkan ke B Visi Misi Atau tujuan TK Visi TK Atau misinya Apa saja Tujuannya Apa saja Nah Sekarang moto Ini yang Kadang-kadang Jarang sekolah Yang punya moto Coba bunda Yang hadir ini Sebutkan salah satu Moto sekolahnya Apapun Moto Misalnya Saya pak Soleh Cerdas Dan kreatif Soleh Cerdas Dan kreatif Soleh Cerdas Dan Kreatif Apalagi bun Yang lain Sehat Cerdas Ceria Sehat Cerdas Ceria Ada lagi Asal rajin Pasti pintar Asal rajin Pasti pintar Ya Saya pernah Menemukan juga Loh Apa Moto sekolah itu Tiada hari Tanpa prestasi Waduh Keren ya Tiada hari Tanpa prestasi Karena pas Sudah terbukti Setiap lomba Pasti menang Pokoknya pulang Itu membawa Piala Makanya Motonya Ya cocok Dengan Apa yang Dirahinya Silahkan Moto adalah Kata mutiara Yang memberikan Support kepada Diri kita Atau kepada Guru Kepada Anak-anak Orang tua Semua warga Sekolah kita Itu Gunanya Moto Nah kemudian Ada juga Karakteristik Taman kanak-kanak Karakteristik Sudah adalah Ciri Ciri khasnya Sekolah kita Itu apa Sehingga Orang lain Tidak punya Kemudian Ada juga Apa Nilai Prinsip Yang digunakan Taman kanak-kanak Itu apa Nilainya Model Pembelajarannya Bagaimana Ya Itu Kegiatan Kekasan 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 TK Kita apa Kas itu Artinya TK Yang sudah Punya Ciri Tersendiri Contoh Misalnya Ada TK Yang Peduli Terhadap Budaya Daerah Misalnya Permainan-permainan Apa Itu ada Satu sekolah Yang itu Yang Dia Apa ya Ada Kalau Conglak itu Sudah umum ya Kemudian Ada Yang Egerang Batok Bakia Egerang Batok Kemudian Ada Permainan-permainan Ada Gangsing Sekolahnya itu Ada Gangsing Ada Egerang Kemudian Pokoknya Permain-permain Tadi Honal Ada Congklak Dan lain-lainnya Itu Nah Kemudian Yang D Program Pengembangan Taman Kanak-kanak Program Khusus Taman Kanak-kanak Nah Yang Khusus Ini Sama Dengan Program Unggulan Tadi Alokasi Waktu Nah Dari Sekian Instrumen Itu Skornya Itu Kalau tidak Ada Nol Kalau ada Satu Sehingga Nantinya Ini tidak Saya bacakan Semuanya Nanti Dibagikan Saja Nah Itu Yang paling Bawah Itu Ada Tandera Operasional Procedure Dari Mulai Penataan Alat Bermain Kemudian Penyambutan Jurnal Dan Materi Pagi Dan Sebagainya Sampai Dengan Penjemputan Di Siang Hari Ada SOP Masuk Di Dalam Kurkulum Nah Kemudian Bagian Tiga Atau Dokumen Dua Dimana Disitu Ada Program Semester Program Tahunan Ya Karena Ya Ini Masih Banyak Lembaga Yang Menggunakan Kurkulum 2013 Ya Nah Itu Jadi Ini Juga Masih Bisa Dipakai Ya Artinya Ya maaf Saya Potong Saya Punya File Contoh KTSP Mungkin Mau Saya Tampilkan Oh Ini Ayahnya Screen Ayah Tidak 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 Terlihat Tidak Belum Baru Proses Ya Oke Ya Tidak 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 Boleh Diserol Kebawah Itu Ada Lembar Pengesahan Ya Betul Ada Pengembang Kurkulum Disitu Lanjutan Kata Pengantar Ya Kemuatannya Betul Ya Kemudian Ada Oh Ini Daptasinya Ya Nah Ini Bab Satu Ya Lagi Nah Data Data Guru Yang Tadi Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Kemudian Sarana Dan Prasarana Ya Betul Ada Ruang Dan Sebagainya Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Adalah Merupakan Kekuatan Ya Ada Alat-alat Pembelajar Ada Alat Tradisional Dalam Rangka Budaya Gitu Lanjut Ya Rencana Pengembangan Lembaga Nah Nah Sebentar Di dalam Penyusunan Program Itu ada Program Jangka Pendek Jangka Menengah Dan Jangka Jangka Panjang Jangka Pendek Itu usianya Itu setahun Itu Masuk Di Jangka Pendek Nah Jangka Menengah Karena Apa Masa Jabatan Kepala Sekolah Itu Satu Periudik Kan Empat Tahun Ya Empat Tahun Nah Jangka Menengah Itu Ya Mungkin Kisarannya Ketika Dia Sudah Menjabat Dua Tahun Nah Itu Berarti Masuk Di Jangka Menengah Atau Mungkin Bisa Jadi Dia Ngambil Yang Empat Tahun Karena Kepala Sekolah Akan Berlanjut Dua Periudik Sehingga Dia Membuat Jangka Menengah Itu Empat Tahun Kemudian Jangka Panjang Itu Delapan Tahun Atau Dua Periudik Nah Itu Menyusun Program Apa Yang Dikerjakan Jangka Pendek Jangka Pendek Itu Tidak Lepas Dari Pembelajaran Yang Dilaksana Ketiap Hari Yang Ada Di Dalam Silabus Ya Kemudian Ada Modul Ada Periudik Dan Sebagainya Itu Adalah Masuk Di Jangka Pendek Atau Mungkin Bisa Jadi Kegiatan Kegiatan Hari Besar Nasional Atau Hari Besar Agama Atau Event Event Tertentu Hari Ulang Tahun Lembaga Nah Apakah Ada Bunda Ulang Tahun Lembaganya Itu Adakan Kegiatan Pernah Enggak Itu Tempat Bu Ika Pernah Ya Pernah Tanggal Berapa Tanggal Berapa Berdirinya Ulang Tahun Bulan Juli Tanggal Tanggal 20 20 Juli Tahun Berapa Bun 2017 2017 Ya Berarti Sekarang 2015 2015 Berarti Sekarang Sudah Berapa Tahun Itu Sudah 8 8 8 Mau 9 Tahun Ya Nah itu Event Apa yang Sudah Pernah Dilaksanakan Karnaval Karnaval Kemudian Ada Enggak Bajar Mengumpulkan Masak Belum Kemudian Ada Enggak Di Dalam Ulang Tahun Itu Sedikit Memberikan Spres Spres Kepada Guru Guru Atau Karyawan Di Sekolah Ada 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 Satu Lembaga Di Tempat Saya Namanya TK Alifah TK Guru Diberangkatkan Umrah Gratis Dibiang Oleh Biasan Atau Sekolah Itu Merupakan Program Program Unggulan Yang ada Di Sekolah Tersebut Baik Nah Ini Yang Ditayang Oleh Bunda Ika Ini Udah Drap Yang Menurut Saya Itu Udah Lengkap Saya Katakan Lengkap Apa Mungkin Bisa Jadi SD Tidak Seperti Ini Tidak Selengkap Ini Kalau Dihitung Lembarannya Itu Ada 236 Sehingga Apa Ini Sudah Drap Contoh Yang Luar Biasa Namun Demikian Karena Ini Drap Buatan Orang Nah Perlu Kita Telah Mana Yang Bisa Mana Yang Tidak Bisa Sehingga Tidak Semuanya Dimasukkan Hanya Cukup Ganti Nama Sekolah Dan Sebagainya Itu Tidak Nah Dari Sinilah Contoh Drap Kurikulum Yang Kita Dapatkan Dari Orang Lain Dengan Sendirinya Jangan Langsung Di Apa Diprint Diganti Nama Dan Sebagainya Kemudian Tanda Tangan Tanpa Melalui Prosedur Tadi Baik Baik Terima Kasih Bunda Mungkin Ini Contoh Yang Sudah Ditayangkan Jadi Tadi Yang Contoh Surat-surat Tadi Sudah Saya Lengkapi Mungkin Nanti Bisa Dibagi Dalam Satu File Sehingga Ketika Bulan Juni Bulan Juni Atau Awal Juli Verifikasi Pengawas Atau Penilai Biasanya Dilaksanakan Bulan Juli Itu Ada Verifikasi Dengan Diverifikasinya Itu Berarti Kurikulum Sudah Melalui Uji Kelayakan Pengawas Sudah Tanda Tangan Dan Disitu Ada Keabsahannya Sehingga Setelah Diabsahkan Pengawas Berarti Boleh Masuk Ke Tingkat Berikutnya Yaitu Percetakan Atau Dijilid Kalau Isilanya Dijilid Dan Setelah Dijilid Disitu Nanti Ada Penanda Tanganan Dari Dinas Kalau Di tempat Saya Itu Pak Kasudin Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Nah Apakah Di Daerah Juga Bisa Minta Penanda Tanganan Burkulum Atau Mungkin Didelegasikan Ada Biasanya Didelegasikan Kalau Di Daerah Itu Ada Dispora Ya Bun Ya Yang Menangani Pendidikan Di Wilayah Itu Ada Dispora Kalau Tidak Salah Tapi Kalau Untuk Di DKI Jakarta Itu Ada Kasudin Atau Kepala Suku Dinas Pendidikan Baik Bisa Dilanjut Bu Ika Di Share Tadi Share Lagi Tadi Ya Baik Dokumen Satu Disebut Juga Dokumen Indu Intinya Di Dalam Adalah Visi Misi Tujuan Karakteristik Kulung Program Pengembangan Yang Tadi Sudah Kita Lihat Ada Kalender Pendidikan Dan Juga Ada Program Tahunan Yang Diterapkan Di Satuan Pendidikan Serta Standar Operasional Prosedur Dokumen Dua Disebut Juga Dokumen Program Yang Berisi Program Semester Nah Ketika Menyusun KTSP Itu Ada Undangan Tersendiri Revisi Atau Pengembangan KTSP Nah Undangan Yang Kedua Itu Juga Bunyinya Sudah Berbeda Disini Adalah Penyusunan Program Atau Dokumen Program Yang Disitu Mungkin Ada Program Semester Pensana Pelaksana Dan Sebagainya Nah Itu Kegiatannya Dalam Bentuk Raker Rapat Kerja Sehingga Apa Dokumennya Tadi Ya Sama Ada Daftar Hadir Ada Narasumber Dan Sebagainya Nah Baru Ada Lampiran Yang Terdiri Kalender Pendidikan Program Tahunan Dan Sebagainya Itu Masuk Di Dalam Lampiran Ada Tata Tertip Tata Tertip Itu Macem-macem Ada Tata Tertip Guru Tata Tertip Peserta Didik Atau Seswa Ada Tata Tertip Orang Tua Nah Itu Juga Perlu Dibuatkan Atau Disiapkan Lanjut Nah Itu Saya Fokus kepada Visi Misi Dan Tujuan Satuan Pendidikan Paut Visi Merupakan Cita-cita Jangka Panjang Mimpi Itu Visi Biasanya Karena Ini Ungkapan Itu Belum Menunjukkan Action Maka Biasanya Diawali Dengan Awalan Ter Ter Terwujudnya Contohnya Terwujudnya Tunas Bangsa Yang Sehat Serdas Dan Mumpuni Kata Mumpuni Itu Sangat Luas Pada Itu Ustazah Mumpuni Itu Saya Sering Itu Dengerin Ada Lucunya Terwujudnya Tunas Bangsa Yang Sehat Serdas Dan Mumpuni Kata Kuncinya Sehat Serdas Dan Mumpuni Nah Dari Visi Turun Kemisi Nah Kalau Ini Awalannya Ter Yang Kedua Itu Udah Action Udah Mukan Kata Kerja Maka Diawali Dengan Mo Nah Dengan Awalan Mo Ini Mengambil Kata-kata Disini Ada Sehat Ya Dengan Sehat Berarti Apa yang Dilakukan Membudayakan Makan Yang Bergisi Dan Pola Hidup Yang Sehat Pola Hidup Yang Sehat Bagaimana Pola Hidup Yang Sehat Ya Dimulai Dari Mandinya Pakaiannya Ya Itu Dibiasakan Yang Bersih Yang Wangi Dan Sebagainya Kemudian Yang Kedua Kita Ngambil Kompetensi Cerdas Apa Mengembangkan Kompetensi Anak Untuk Belajar Aktif Dan Kreatif Jadi Dua Kalimat Ini Sudah Mewakili Anak Itu Cerdas Kalau Udah Aktif Dan Kreatif Namanya Kreatif Itu Tidak Batas Yang Ketiga Kita Ambil Dari Kata Mumpuni Mumpuni Itu Membina Kemandirian Anak Dalam Mengembangkan Bakat Dan Minat Nah Kalau Yang Dikembangkan Itu Bakat Dan Minat Anak Anak Disitu Maka Ketika Sekolah Akan Mengadakan Ikut Lomba Apa Saja Itu Sudah Ada Yang Mewakili Karena Anak 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 Pada Mumpuni Ada Yang Bisa Nari Ada Bisa Lari Ada Yang Bisa Lukis Ada Yang Bisa Main Bula Ada Yang Bisa Lari Bendira Dan Sebagainya Sehingga Apa Sekolah Itu Banyak Yang Mewakili Dalam Rangka Lomba Lomba Atau Epen Lomba Ini Visi Misi Nah Yang Saya Ketemukan Terkadang Visi Dengan Misi Itu Tidak Nyambung Karena Apa Turunan Kata Kuncinya Itu Tidak Dijabarkan Di Dalam Misi Itu Nah Ini Yang Kadang-kadang Dalam Penyusunan Visi Makanya Dianjurkan Visi Itu Buat Kalimat Yang Singkat Saja Yang Pendek Saja Paling Banyak Misalnya Sepuluh Kata Paling Banyak Biar Gampang Di Apal Karena Kadang-kadang Misinya Sendiri Dibuat Sendiri Tapi Tidak Apal Karena Terlalu Panjang Jadi Itu Visi Kemudian Misi Jabarannya Ini hanya Contoh Saja Yang Saya Sampaikan Ini Supaya Kalimat Kalimat Yang Ada Di Misi Ini Adalah Jabaran Dari Visi Ya Dilanjut Ya Berikutnya Lari ke Tujuan Satuan Pendidikan Tujuan Visi Misi Dan Tujuan Ini Alurnya Harus Nyambung Ya Harus Berurutan Turun Kebawah Tujuannya Apa Kok Kita Tadi Mengembangkan Tidak Lain Yaitu Membentuk Pertumbuhan Anak Kan Tadi Yang Sehat Itu Membentuk Pertumbuhan Anak Yang Sehat Jasmani Dan Rohani Itu Tujuannya Karena Apa Anak Itu Rentan Dengan Penyakit Rentan Dengan Kesehatan Karena Pola Hidup Yang Tidak Sehat Bisa Jadi Karena Faktor Ekonomi Sehingga Makannya Tidak Bergisi Atau Bisa Juga Tidak Perhatiannya Yang Kurang Nah Saya Di Lembaga Itu Minta Disediakan Buku Penghubung Penghubung Kemana Ke Puskesmas Terdekat Atau Di Kelurahan Terdekat Maksudnya Kalau ada Anak-anak Yang sekiranya Kurang Sehat Itu Cepat-cepat Dibawa Ke Puskesmas Yang ada Di lingkungan Itu Dan itu Sudah 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 Komunikasi Sebelumnya Dan ada MOU Dengan Puskesmas Itu Sehingga Anak Kalau dari Sekolah Itu Sudah Bawa Buku Penghubung Sudah Langsung Ditangani Dan Itu Tidak Bayar Kemudian Kerjasama Dengan Bidan Saya Ada Salah Satu Bidan Di Kesamatan Bayaran Itu Yang Terus Saya Komunikasi Diharapkan Untuk Memberikan Parenting Tentang Bagaimana Pola Hidup Yang Sehat Itu Untuk Anak-anak Dan Apa Manfaatnya Dan Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Tua Kalau Yang Menyampaikan Bidan Itu Beliau Ahlinya Ini Biasanya Orang Tua Antusias Kemudian Yang Kedua Dapat Mujudkan Generasi Yang Terampil Kalau Udah Namanya Terampil Itu Udah Bisa Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Dalam Bentuk Apapun Itu Kalau Namanya Sudah Terampil Beda Dengan Pintar Atau Cerdas Kalau Cerdas Itu Mungkin Mengandalkan Pengetahuannya Tetapi Kalau Terampil Itu Ya Pengetahuannya Yang Tenaganya Skillnya Dan Sebagainya Dan Juga Penuh Tanggung Jawab Jadi Dapat Mujudkan Generasi Yang Terampil Dan Penuh Tanggung Jawab Artinya Gini Ketika Dia Diberikan Tanggung Jawab Atau Diserai Tugas Ketika Lomba Lomba Lari Misalnya Dia Pasti Latihan Dulu Di rumah Latihan Dulu Dengan Temannya Atau Dengan Siapalah Dia Latihan Dulu Itu Merupakan Tanggung Jawab Kemudian Anak Itu Sudah Menyiapkan Sedini Mungkin Pesehatannya Fisiknya Dan Sebagainya Yang Ketiga Melatih Anak Untuk Mandiri Serta Berperan Aktif Setiap Pegiatan Belajar Mandiri Serta Berperan Aktif Contohnya Di dalam Nulis Ilang Ya Bun Halo Tayangannya Ilang Bunda Ini Kan Sudah 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 Kelihatan Lagi Sudah Melatih Anak Untuk Mandiri Mulai Dari Yang Termudah Dulu Di Sekolah Itu Ada Sehari Latihan Itu Bagaimana Cara Memakai Sepatu Dari Dari Mulai Pakai Kaos Kaki Kanan Kiri Kemudian Pakai Sepatu Sehari Itu Dilatih Sampai Berkali-kali Nah Itu Juga Merupakan Apa Awal Dari Anak Itu Untuk Belajar Mandiri Dan Nanti Dari Hasilnya Itu Kita Komunikasikan Kepada Orang Tua Bahwa Nanti Di Rumah Kalau Berangkat Sekolah Coba Bunda Lihatin Ya Orang Tua Lihatin Bagaimana Putranya Atau Putrinya Mengenakan Sepatu Sudah Bisa Sendiri Atau Belum Karena Kalau Di Sekolah Sudah Ada Latihan Supaya Mandiri Ini Salah Satunya Dan Mungkin Bisa Dikembangkan Dengan Yang Yang Lainnya Seperti Kalau Misalnya Di Sekolah Ada Makan Ya Anak-anak Diajari Untuk Cuci Piring Sendiri Menggunakan Sabun Kemudian Sendoknya Ditaruh Di tempat Rat Saya Ada Satu Sekolah Punya Alat Dapur Mainan Itu Lengkap Alat Dapur Mainan Itu Dari Mulai Ada Kompor Ada Rak Piring Ada Piring Ada Penggoreng Ada Sodet Ada Sodet Dan Sebagainya Itu Lengkap Terus Dia Punya Juga Perawatan Bayi Itu Lengkap Juga Dari Tempat Tidurnya Yang Kecil Ada Purnikanya Ada Bedaknya Ada Apa Ada Pernah Saya Lihat Ini Pembelajaran Pada Anak Tak Nanti Mungkin Bisa Jadi Anak Itu Di rumah Punya Adik Atau Akan Punya Adik Sehingga Dia Tahu Paling Tidak Bagaimana Melihat Merawat Pada Adiknya Itu Ini Juga Ada Beberapa Lembaga Yang Sudah Melikapin Itu Melatih Anak Untuk Mandiri Serta Berperan Aktif Setiap Kegiatan Belajar Berikutnya Karakteristik Tadi Yang Diterapkan Bunda Eka Tadi Draftnya Itu Karakteristik KTSP Diisi Dengan Penjabaran Tentang Nilai Strategi Model Serta Kegiatan Kegiatan Yang Ditetapkan Dan Diterapkan Di Satuan Paut Atau TK Dalam Rangka Memujudkan Visi Misi Dan Tujuan Satuan Paut Serta Memujudkan Output Paut Apa Saja Karakteristik KTSP Satu Nilai Atau Prinsip Yang Digunakan Oleh Satuan Lembaga Biasanya Kalau Bicara Nilai Berarti Disini Adalah Nilai Moral Yang Bersumber Kepada Keagamaan Atau Mungkin Bisa Juga Kalau Di Kumer Itu Adalah Nilai Pancasila Yang Ditanamkan Kepada Anak Anak Itu Sehingga Apa Dengan Nilai Nilai Yang Diberikan Kepada Anak Anak Maka Anak Itu Nanti Akan Terbiasa Dengan Perilaku Yang Baik Perilaku Yang Sopan Dan Perilaku Yang Ramah Terhadap Siapapun Yang Dia Ketemukan Misalnya Saya Kunjungan Ke Sekolah Ada Anak Yang Berlari-lari Mendekatin Saya Hukuman Salim Itu Berarti Nilai-nilainya Sudah Tertanamkan Oleh karena Itu Dengan Nilai Atau Prinsip Yang Digunakan Oleh Satuan Lembaga Memang Se-Yokunya Diawali Dengan Nilai-nilai Moral Agama Yang Kedua Model Pembelajaran Yang Digunakan Model-modelnya Itu Banyak Bunya Bahkan Di Tempat Saya Ada Yang Nggak Ada Modelnya Itu Campur-campur Itu Mau Gimana Lagi Kondisinya Kayak Gitu Yang Penting Pembelajarannya Mendekati Lebih Baik Begitu Karena Masih Tidak Lengkap Sarana Prasarananya Sehingga Dia Buk Bingung Kalau Area Nanti Bagaimana Kalau Pojok Bagaimana Dan Seperusnya Kemudian Yang Tiga Kegiatan Kegiatan Yang Menjadi Kekasan Satuan Paut Program Unggulan Saya Harapkan Ayah Bunda Yang Hadir Di Kegiatan Malam Hari Ini Sekolah Sudah Punya Kas Ciri Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Sehingga Dengan Kekasan Itulah Akan Menjadi Daya Tarik Pada Masyarakat Atau Warga Sehingga Mereka Mau Menyekolahkan Di Sekolahan Kita Daya Tariknya Apa Macam Macam Bahkan Pak Saya Di Kampung Sana Itu Daya Tariknya Tidak Tanggung Dia Mau Cari Murid Itu Keluar Masuk Kampung Sudah Menyiapkan Seragam Sekolah Saking Pengen Punya Murid Nah Itu Jadi Sekolah Memodali Untuk Jadi Sambil Keliling Kampung Itu Sudah Bawa Seragam Ayo Siapa Yang Mau Sekolah Ketempat Saya Ini Sudah Ada Bajinya Dan Sebagainya Nah Ini Juga Merupakan Apa Ya Sirikasnya Jadi Kalau Sekolah Di sana Dapat Seragam Nah Itu Bisa Juga Menjadi Daya Tarik Kan Modalnya Kalau Kita Harus Membelikan Seragam Semuanya Tekor Nah Ini Mungkin Tidak Hanya Itu Saja Tetapi Kekasan Bisa Bersifat Budaya Bisa Bersifat Kebiasaan Dan Pembiasaan Ini Kaitannya Dengan Karakteristik KTSP Nah Itu Tadi Sudah Ditayangkan Nah File Berikutnya Bunda Itu Kalau Nanti Kan Bisa Distile Di Masing-masing Ini Ada Orang tua Yang Mengajarkan Huruf Huruf Abjat A, B, C, D, E, F, J, K, L, M Nah Itu Melalui lagu Dan Dia Membuat Wayang Huruf Jadi Ada Musiknya Ini Huruf A Ini Huruf B Ini Huruf C Dan Seterusnya Itu Orang tua Yang Mengajarkan Kepada Anaknya Nah Ini Juga Kreatifitas Peran Serta Orang tua Untuk Membantu Keberhasilan Belajar Anaknya Nah Disini Baik Bun Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Terkait Dengan Kurkulum Cuman Mohon Maaf Untuk File-file Yang Surat-surat Undangan Daftar hadir Notul Dan Bagainya Itu Tidak Bisa Ditayangkan Karena Terkendala Sinyal Namun Nanti Nanti Akan Saya Masukkan Kedalam Satu File Jadi Satu File Nanti Termasuk Yang Tadi Curriculum Yang Bunda Ika Sampaikan Itu Bisa Nanti Menjadi Rujukan Mungkin Itu Dulu Yang Dapat Kami Sampaikan Untuk Selanjutnya Kami Kembalikan Kepada Bunda Niken Silahkan Bunda Baik Ayah Terima Kasih Atas Penjelasan Ayah Mengenai Tentang Kepribadian Tentang Curriculum Pada Malam Kali Ini Ini Ada Suatu Pertanyaan Di Luar Dari Chat Ayah Tadi Ayah Bicara Tentang Model Model Pembelajar Memang Di Kita Itu Berbeda Beda Ada Campuran Dan Segala Macem Sebagai Seorang Kepala Sekolah Atau Pemimpin Sekolah Bila Sekolahnya Memiliki Keberagaman Pendidikan Guru Jadi Ada Guru Yang Mempunyai Kemampuan Latar Belakangnya Mungkin Dari Montessori Lalu Ada Kemampuannya Dari Pamela Ata Sentra Ada Juga Yang Jenis Kemampuannya Itu Dari Satu lagi Siapa ya Jenis Itunya Apa tuh Model Pembelajaran Bisa Dari Piaja Tiwantoro Juga Bisa Kan Ada Model Pembelajaran Juga Iya Yang Jadi Pertanyaan Itu Kadang-kadang Apakah Sama Antara Model Dengan Metode Pada Saat Guru Ingin Memberikan Menyampaikan Kegiatan Pembelajaran Lalu Yang Kedua Apabila Sekolah Tersebut Memiliki Model Yang Berbeda Itu Apakah Bagaimana Kekurangan Dan Kelebihannya Jika Satu sekolah Itu Sikepsek Memberikan Kebebasan Kepada Guru Tersebut Untuk Memiliki Karakter Model Pembelajaran Yang Berbeda Jadi Pertanyaan Yang Pertama Apakah Sama Antara Model Dan Metode Lalu Pertanyaan Kedua Apakah Kelebihan Dan Kekurangannya Jika Kepala Sekolah Memperbolehkan Guru-guru Untuk Melakukan Aksinya Memiliki Model Pembelajaran Yang Berbeda Terima kasih Baik Terima kasih Metode Dan Model Metode Pembelajaran Dan Model Kalau Metode Itu Adalah Action Tata Cara Kita Mengajar Jadi Metodenya Itu Kita Menggunakan Kalau Ada Diskusi Ada Dan Sebagainya Kalau Di TK Metodenya Dengan Bermain Dengan Apa Game Dan Sebagainya Itu Metode Metode Itu adalah Cara Teknik Kita Menyampaikan Pembelajaran Terhadap Anak-anak Sehingga Metode Yang kita Berikan Kepada Anak-anak Seyoganya Metode Yang kita Kuasai Jangan Memaksakan Metode Orang Lain Di Sekolah Kita Sedangkan Kita Sendiri Tidak Menguasai Nah Itu Nah Silahkan Itu Kaitannya Dengan Pembelajaran Jadi Kalau Metode Itu Langsung Accept Di Dalam Pembelajaran Nah Kalau Model Model Pembelajaran Itu Adalah Tidak Bisa Berdiri Sendiri Karena Apa Contoh Misalnya Kita Menggunakan Model Area Kalau Di TK Pembina Yang Di Jakarta Selatan Itu ya TK Pembina Itu Berapa Hektare Luas Sekali Sekolahnya Sehingga Dia menggunakan Model area Sangat Dan dukung Tetapi Ada juga Sekolah yang Tidak Luas Sempit Akhirnya Dia menggunakan Model Apa itu Kayak Misalnya Sudut Sudut Baca Sudut Agama Dan sebagainya Dan sebagainya Dari Sesuanya Menggunakan Pembelajaran Itu Nah Ini Untuk Model Ya Model Pembelajaran Itu Akan Diterapkan Berbarengan Dengan Sarana Yang Dimiliki Terutama Adalah Sarana Gedung Sarana Pembelajarannya Kemudian Alat Alat Dan sebagainya Nah Itu Model Jadi Beda ya Kalau Metode Itu Actionnya Waktu Menyampaikan Pembelajaran Tapi Kalau Model Itu Adalah Pengemasan Bagaimana Caranya Ada yang Modelnya Moving Moving Itu Gurunya Ada Disitu Saja Muridnya Yang Ganti-ganti Itu Juga Ada Itu Terkait Dengan Model Model Pembelajaran Nah Di Lembaga Tidak Ada Keharusan Harus Menggunakan Satu Atau Dua Model Ya Karena Apa Pertama Lembaga Paut Itu Adalah Sebagian Besar Itu Milik Pribadi Atau Swasta Nah Karena Milik Swasta Sehingga Tidak Akan Bisa Dilaksanakan Keseragaman Model Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Silahkan Untuk Diatur Dikemas Sehingga Nanti Terlihat Model Pembelajaran Kita Diminati Oleh Orang Tua Karena Mungkin Orang Tua Juga Mengamati Kalau Disana Modelnya Begini Kalau Disitu Begitu Dan Sebagainya Sehingga Dengan Model Pembelajaran Dan Model ini Sebaiknya Duga Dilaksanakan Perperiodik Artinya Gini Oh Ya Tahun Ini Kita Menggunakan Model A Model area Kalau yang ada Kemudian Menggunakan Model Model Pembelajaran Pocok Misalnya Ada Autosudut Dan Sebagainya Itu Juga Silahkan Jangan Sampai Dalam Satu Tahun Itu Guntah Ganti Modelnya Supaya Anak Anak Tidak Tidak Bingung Nanti Apalagi Kalau Muping Itu Anak Anak Harus Bergantian Ke Satu Ruangan Ke Ruangan Yang Lain Itu Juga Akan Mengganggu Sifat Anak Anak Masih Keibuan Oleh Karena Itu Termasuk Gurunya Ya Kalau Bisa Gurunya Itu Kecuali Kalau Guru Eskul Ada Nari Ada Musik Ada Dramban Dan Sebagainya Tapi Kalau Yang Pokoknya Memang Masih Guru Itu Sendiri Ini Bunda Terima kasih Ada Yang Bertanya Lagi Di Mohon Dimatikan Suaranya Ini Ada Pertanyaan Ada Ada Yang Bocor Juga Tapi Tidak Bisa Ditemukan Di Apa Di Tempat Kami Ya Baik Ayah Ini Tadi Ayah Menjelaskan Tentang Susunan Kurikulum Sesunan Kurikulum Mungkin Pada Saat Penjelasan Itu Ngeblur Ayah Menjelaskannya Tanpa Catutan Jadi Bicara Langsung Teks Setelah Itu Konteks Yang Kita Lihat Dari Bunda Ika Saat Menampilkan Layar Itu kan Konteksnya Berbentuk KTSP Nah Disini Ada Yang Menanyakan Di Chat GNA Apa Perbedaan Signifikan Antara KTSP Dengan KOSP Silahkan Ayah Mungkin Ayah Yang berhak Untuk Menjawab Biar Lebih puas Pertanyaan Dari Busus Lina Oh Ya Apa Perbedaan Antara KTSP Dengan KTSP Pelaksana Pembelajaran Jadi Kalau Menurut saya Mungkin Istilahnya Yang Berbeda Tetapi Tujuannya Adalah Sama Untuk Merancang Pembelajaran Setahun Yang akan Dijadikan Perdoman Kepada Guru Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Nah Kurikulum Punya Ciri Khususnya Ciri Khususnya Apa Bahwa Kurikulum Itu Berlaku Satu Tahun Ya Jangan Sampai Ada Kurikulum Yang Hanya Berlaku Setengah Tahun Ya Itu Harus Satu Tahun Karena Nanti Tidak Tuntas Kalau Di Tengah Tengah Pertengahan Tahun Pembelajaran Terus Ganti Kurikulum Nah Itu Jangan Jadi Itu Satuan Perdomen Yang Dilaksanakan Dalam Kurung Waktu Minimal Itu Satu Tahun Apakah Kurikulum Ini Bisa Dipakai Lagi Untuk Tahun Yang Datang Ada Bisa Selama Itu Masih Relevan Ya Mungkin Yang Ganti Apanya Yang Ganti Hanya Kalender Pendidikan Ya Kalau Memang Itu Akan Dilanjutkan Karena Tidak Mesti Semua Sekolah Itu Apa Ya Mau Revisi Kurikulum Setiap Tahun Itu Ada Juga Yang Tidak Saya Kurikulumnya Masih Pake Yang Lama Pak Cuman Tetap Dicetak Untuk Bentuk Tahun Yang Baru Jadi Tahun Ajaranya Juga Diganti Ada Yang Begitu Nah Oleh Karena Itu Silahkan Bunda Kaitannya Dengan OSP Dengan Kurikulum Tujuannya Sama Fungsinya Sama Sebagai Perdemahan Pembelajaran Di Lembaga Itu Bunda Terima kasih Penjelasan Ayah Tentang KTSP Dan KOSP Mungkin Memang Ada Beberapa Susunan-susunan Jauh Beda Ya Kalau di KOSP Mungkin Orang Anggapnya Oh Ya Ini Kamu Katakan Kurikulum Merdeka Kenapa Ayah Ngejelasinnya Masih K13 KTSP Mungkin Ketidak Puasannya Seperti Itu Isinya Memang Sama Kurikulum Merdeka Atau KTSP Itu Saya Menyampaikan Secara Umum Secara umum Saya Kemarin Tanya Setengah Survei Di lingkungan Saya Yang Melaksanakan Kurikulum Merdeka Belum Ada Separuh Masih Banyakan Menggunakan KTSP Sehingga Sehingga Mungkin Ya Kalau Bunda Ndikan Sudah Melaksanakan OSB Itu Ya Secara Secara Utuh Itu Tadinya Sudah Masuk Kategori Belajar Mandiri Betul Belajar Mandiri Belajar Berbagi Sudah Belajar Mandiri Kalau Berbagi Sudah Sekolah Penggerak Oh Gitu Ya Bukannya Sudah Sudah Ikut Itu Pegiatan Yang Kemarin Untuk Sekolah Penggerak Belum Kalau Memimpin Sekolah Penggerak Sering Tapi Kalau Sekolah TK Belum Menjadi Sekolah Sendirinya Malah Belum Iya Memang Itu Agak Agak Susah Untuk Mandiri Berbagi Itu Saya Sendiri Juga Di TK Itu Hanya Ada Lima Itu Dari Sekian Ratus TK Itu Hanya Ada Lima Yang Apa Ya Baru Tahapnya Itu Mandiri Berbagi Itu Baru Lima Lima Sekolah Dan Mungkin Ya Tidak Bisa Menjangkau Seluruh Mereka Kebanyakan Itu Studi Banding Dia Datang Ke Sekolah Yang Sudah Melaksanakan Kumer Jadi Seperti Ke Halifah Kemudian Ke Sekolah Bu Eva Di Itu Karena Dia Menjadi Contoh Atau Pilih Proyek Dari Kementerian Baik Ya Baik Ya Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung Kepada ya Mengenai kurikdom Atau mengenai Pembahasan tentang kompetensi guru Kami persilakan Ya Sambil Buna Ima Mau bertanya Enggak Buna Ima Saya juga Membaca Hasil kerja Teman-teman Tadi Yang di Grup Saya Terharu ya Terharunya gini Bu Sebagian besar Atau rata-rata Itu Mereka Menyampaikan Motivasi Menjadi Tendidik Itu ya Itu Subhanallah Itu melalui Apa ya Panggilan Jiwa Nah Kayak gitu Kemudian Tulus Dan ikhlas Saya Kan paham betul Terhadap Bagaimana Anggaran Dasar Dan rumah Tangga Paut Itu ya Yang notabinenya Keterbatasan Dana Dan sebagainya Tetapi Kalau Melihat dari Hasil Jawaban dari Teman-teman Itu Dari ayah Bunda Itu Saya sangat Terharu Itu Jarang Sekali Guru Tingkat Dasar Tingkat SMP SMA Itu yang Yang segitu Segitu Tulusnya Makanya Ini Pemantik Juga Kepada Kita Bahwa Ada teman kita Yang di daerah Itu Luar biasa Mereka Berjibaku Padahal Kalau dihitung Dari Finansilnya Itu adalah Sangat Minim Tapi mereka Dengan Kekuatan Batin Karena Keikhlasan Ingin Berjuang Demi pendidikan Anak usia Dini Maka Medan Apapun Seberatnya Apapun Tetap Ditempuh Demi Anak-anak Yang lebih Baik Ini Saya membaca Tadi Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Pemahaman Bagaimana Jika tidak Memahami Karakteristik Anak Itu juga Mereka Banyak Memberikan Jawaban Yang Positif Dan itu Sangat Menggugah Bahwa Memang Betul Kalau tidak Memahami Karakter Anak Itu ya Bisa juga Anak menjadi Terseksa Misalnya Ada anak Yang tidak Suka Melukis Atau Mewarnai Kemudian Gurunya Memaksa Anak itu Untuk Mewarnai Itu kan Berarti Anak Merasa Terseksa Kan Gitu Walaupun Itu harus Di Pembelajarkan Kepada Anak Tapi Bagaimana Momen-momen Tertentu Sehingga Anak Itu Tidak Merasa Dipaksa Itu Jawaban-jawaban Di antara Ayah Bunda Yang Peserta Ini Ya Saya Sangat Sangat Bangga Sangat Senang Sekali Memang Memang Guru Paut Itu Banyak Yang Tidak Melihat Dari Sisi Materi Kebanyakan Kita Memang Panggilan Hati Untuk Bekerja Dan Ikhlas Untuk Berbagi Namun Dalam Kita Untuk Disuruh Belajar Untuk Belajar Mengenal Murid Lebih Jauh Lagi Belajar Tentang Pembelajaran Pengolahan Kelas Itu Memang Buat Kita Tidak Menjadi Penghalang Oke Kita Disuruh Belajar Tapi Ketika Kita Disuruh Belajar Untuk Memahami Kepribadian Teman Sejawat Kita Masing Masing Itu Butuh Pengolahan Hati Atau Kerja Keras Yang Sangat Besar Kadang Kita Kesulitan Yang Mengalami Maju Mundurnya Seorang Guru Untuk Maju Itu Permahasalah Terletak Pada Kepribadian Guru Masing Masing Kadang Ada Ketidak Kenyamanan Dengan Atasan Ketidak Kenyamanan Dengan Teman Sejawat Perbedaan Pendapat Jadi Itulah Yang Membuat Motivasi Kita Maju Mundur Tapi Untuk Memahami Anak Murid Memahami Pembelajarannya Sekarang Saat Ini Buat Kita Memang Itu Tantangan Tapi Kalau Dengan Mengenali Kepotensi Kepribadian Ini Mengenali Memahami Dan Dapat Bekerjasama Dengan Teman Sejawat Itu Memang Menjadi Suatu Hal Yang Menurut Saya Suatu Kejah Kerah Sekali Karena Harus Penataan Hati Dan Penataan Pola Pikir Yang Positif Bagaimana Ya Kita Semuanya Memaklumi Dengan Kondisi Yang Maaf Yang Tadi Bunda Sampaikan Secara Finansial Memang Tidak Menjanjikan Tapi Mereka Masih Berjuang Yang Saya Bangga Itu Gini Bun Setiap Ada Event-event Show Pogiatan Hardiknas Tingkat Kecamatan Tingkat Kota Tingkat Provinsi Itu Meriah Banget Itu Waktu itu Dimunas Itu kan Ada Parade Busana Dari Daur Ulang Daur Ulang Sampah Itu Begitu Dia Udah Kenakan Itu Bagus Sekali Saya Ada Foto 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 Masih Saya Simpen Gak Nyangka Kalau TK Yang Kita Lihat Kondisi Sekolahnya Lingkungannya Dan sebagainya Itu Hanya Sederhana Kita Lihat Tetapi Ketika Ada Kegiatan Event-event Yang Menampilkan Kreatifitasnya Itu Luar Biasa Nah Itulah Mungkin Bisa Bangganya Gini SD Belum Tentu Mampu Melaksanakan Seperti Itu Sekarang Belum Ada Event-event Yang Dilaksanakan Sekolah SD SMP SMA Sampai Jenjang Provinsi Misalnya Itu Belum Ada Hanya TK Saja Makanya Kalau TK Itu Pasti Meriah Kayak Kemarin Ada Pembukaan Hardik Guru Guru Itu Mau Menampilkan Sebuah Tarian Atau Gerak Dan Labu Nah Ini Kan Juga Merupakan Penampilan Yang Tampil Beda Nah Dari Semangat Itulah Mungkin Tidak Lagi Menghitung Maaf Rupiah Tetapi Justru Mereka Mau Berkorban Demi Suksesnya Suatu Kegiatan Makanya Saya Melihat CPI Yang Bunda Pimpin Ini Saya Sangat Setuju Sekali Untuk Berbagi Teman-teman Kita Yang Di Daerah Sana Apa Yang Diperlukan Ya Mari Kita Saling Berbagi Saya Kalau Di Papua Itu Ada Namanya Bu Siti Yang Mereka Sering Ngontak Saya Untuk Kalau Karena Dia Pengawas Itu Program Pengawas Seperti Apa Pak Kemudian Instrumen Instrumen Untuk Ke Lembaga Itu Apa Saja Nah Ini Saya Terkadang Berbagi Supaya Teman-teman Yang Di Daerah Juga Mau Melaksanakan Karena Sudah Dibantu Dengan Instrumen Yang Sudah Ada Ini Juga Salah Satu Motivasi Kemudian Yang Di Kaltara Ada Bu Elma Di Sana Kalimantan Utara Dia Bilang Juga Daerah Saya Pak Udah Pelosok Banget Kan Gitu Nah Itu Mari Kita Melalui CPI Ini Atau Mungkin Komet Dan Sebagainya Kelompok Atau Grup Kita Semangat Untuk Berbagi Sesama Itu Makasih Memang Yang Namanya Berbagi Pasti Akan Kembali Lagi Kepada Orang Yang Membagikan Orang Berbagi Itu Tidak Pernah Rugi Kalau Kita Lihat Dari Unsur Agama Yang Berbagi Pasti Akan Kembali Lagi Kepada Pemilik Dan Bahkan Akan Menjadi Lebih Apabila Kita Mau Berbagi Kendala 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 Itu Memang Gimana Ya Itu Ibarat Ini Bu Tau Kan Ober Kalau Satu Muharrem Kan Ada Pawe Ober Kita Punya Ober Satu Yang Minta Misalnya Ratusan Orang Apakah Ober Kita Selama Minyaknya Masih Aja Apinya Makin Kecil Enggak Juga Ober Itu Masih Tetap Utuh Dan Orang Yang Minta Itu Juga Apa Dapat Dengan Yang Sama Dan Itu Pun Tidak Mengurangi Yang Kita Punya Sehingga Lingkungan Menjadi Terang Tanpa Harus Mengurangi Siapa Yang Punya Awalnya Ober Itu Makanya Ibaratnya Ilmu Itu Seperti Itu Seperti Ober Makin Banyak Orang Yang Minta Semakin Banyak Jumlahnya Dan Semakin Terang Lingkungannya Pendidikan Juga Begitu Kalau ada Sesuatu Yang Kita Bagikan Kemudian Orang Itu Mengambil Mengamalkan Atau Melaksanakan Di Lembaga Semakin Meluas Selah Amal Kita Bercaranya Tentang Perbuatan Baik Kita Untuk Lembaga Baik Teman-teman Yang Belum Mengisi Link Absensi Silahkan Mengisi Link Absensi Alhamdulillah Teman-teman Semua Masih Sepia Belajar Pada Malam Kali Ini Memang Kalau Memang Membahas Tentang Kompetensi Guru Itu Sangat Panjang Dan Tali Lebar Sangat Senang Untuk Diknemi Belajar Bersama-sama Apakah Ada Bocoran Untuk Minggu Depan Kira-kira Kita Belajar Apa Lagi Sebelum Disampaikan Ini Kompetensi Besok Sehari Lagi Ya Iya Betul Iya Kalau Apa Boleh Ini Kan Ada Semacam Keluhan Di Lembaga Dekat rumah Itu Kebetulan Ada Anak ABK Program Nya Itu Mereka Membuka Sekolah Inklusif Jadi Menerima Anak-anak Yang berkebutuhan Khusus Kan Saya Tanya Itu Burunya Udah Pernah Belum Dapat Pembelajaran Terkait Dengan Penyelenggara Sekolah Inklusif Nah Itu Dia Belum Tetapi Sudah Memberanikan Menerima Anak Yang Berkebutuhan Khusus Nah Ini Juga Apakah Perlu Kita Belajar Tentang Bagaimana Menyelenggarakan Sekolah Inklusif Kalau Nanti Memang Mau Ya Insya Allah Saya Itu Pernah Dilatih Oleh Helen Keller Internasional Terkait Dengan Bagaimana Mengemas Sekolah Inklusif Penyelenggaraan Sekolah Inklusif Nah Misalnya Kalau Nanti Berkenan Ya Boleh Kita Berbagi Lagi Itu Bagaimana Menyelenggarakan Sekolah Inklusif Kali Ada Di dalam Kelas Atau Ada Sebagian Anak Yang Punya Kebutuhan Khusus Cuman Kalau Di Anak Usia Dini ABK Kalau Bukan Cacat Jasmani Itu Bisa Juga Sifatnya Sementara Seperti Anak Yang Tantrum Kemudian Anak Yang Hiperaktif Itu Mudah Sifatnya Sementara Sebelum Kita Tukup Satu Lagi Pertanya Dari Ibu Dido Sadia Dari Bandung Sekolah Saya Dari Tahun 2008 Ini Mempergunakan Sistem Sentra Memang Sudah Sentra Sudah Lama Tidak Menekankan Kepada Anak Untuk Memberikan PR Tapi Jujur Ayah Akhir Akhir Ini Banyak Bodaan Dari Berbagai Pihak Bahwa Tuntutan Akademik Yang Dinginkan Oleh Orang Tua Saya Sangat Ingin Merubah Tanpa Melepas Metode Yang Sudah Sekian Lama Kami Jalani Adakah Solusi Untuk Keinginan Orang Tua Tapi Kami Tetap Bisa Menjaga Otak Anak Jadi Tuntutan Orang Tua Sekarang Ini Banyak Menuntut PR Kita Tetap Bisa Hal-hal Di sekolah Bu Jidwa Sadi Terima kasih Ya Kaitannya Dengan PR Sebetulnya Anak Tika Belum Belum Waktunya Cuman Karena Orang Tua Keburu Napsu Supaya Anaknya Pinter Nanti DSD Sehingga Dengan Diberikan PR Secara Rutin Dianggap Sudah Merupakan Persiapan Yang Matang Ketika Akan Masuk SD Padahal Kalau Anak Itu Ibarat Mobil Mobil Yang Baru Mobil Yang Baru Itu Ada Masa Reyen Namanya Reyen Itu Jalannya Jangan Dipaksakan Jangan Digaspol Jangan Dibuat Angkutan Dan Sebagainya Karena Tahannya Reyen Begitu Juga Anak-anak Otaknya Itu Baru Direyen Dulu Dilatih Dari Sedikit Demi Sedikit Kemudian Setelah Anak Itu Dianggap Mampu Sesuai Dengan Usia Perkembangannya Baru Diberikan Yang Lebih Susah Nah Kalau Anak TK Sebetulnya Tujuhannya Anak TK Yang Sosialisasi Sosialisasi Dengan Temen Dan Bisa Mandiri Apa Yang Diperlukan Keperluan Pribadi Kan Sebetulnya Itu Terwujud Sudah Bagus Ada pun Tuntutan Untuk Bisa Membaca Bisa Menulis Itu Karena Apa Karena Maaf Ini Di SD Itu Buru Kelas Satu Itu Tidak Lagi Dia Mengajari Seperti Dulu Saya Ya Kalau Saya Kan Ajarinya Dari Mulai Abjad Dan Sebagainya Nah Kalau Sekarang Kan Karena Tuntutan Anak SD Itu Bacaannya Itu Udah Bacaan Yang Ber Apa Ya Berparagraf Berlembar Itu Ya Itu Anak Kelas Satu Sehingga Apa Dengan Kondisi Itu Akhirnya Orang Tuanya Wanti Wanti Anak Yang Sekolah TK Mencari Sekolah Yang Apa Yang Mengajarkan Baca Tulis Nah Ini Juga Kasian Anak Itu Apalagi Diberikan PR Sehingga Apa Anak Itu Sudah Mulai Apa Ya Tertekan Yang Nantinya Itu Justru Usia SD Kelas 3 Kelas 4 Disitu Sudah Saatnya Mempelajari Pengetahuan Yang Lebih Luas Anak Itu Sudah Kecapean Otaknya Sudah Lemah Jadi Sudah Tidak Bergairan Lagi Karena Sudah Diposir Dari Usia TK Tadi Nah Oleh Karena Itu PR Mana Yang Bisa Diberikan Kepada Anak Di Rumah Ya PR Yang Bisa Melibatkan Orang Tua Contoh Seperti Tadi Ya Di Dalam Tayangan Itu Ada Orang Tua Yang Membuat Huruf Kemudian Mereka Bersama Menyanyi Kemudian Menunjukkan Hurufnya Nah Itu Kan Itu Juga PR Jadi PR Itu Sebetulnya Tidak Mereka Harus Nulis Tidak Harus Mengerjakan Soal Atau Perintah Jadi Cukup Dengan Permainan Permainan Yang Di Sekolah Yang Kemudian Difasilitasi Oleh Orang Tua Di Perhatikan Di Rumah Itu Soalnya PR Bagi Anak Tekad Sehingga Tidak Apa Tidak Memaksa Kepada Anak Ini Ada Pada Kurikulum Berdeka SD Kelas Awal Seharusnya Seperti TK Betul Saya Juga Setuju Artinya Gini Jangan Dikat Jangan Dikat Begitu SD Langsung Kebiasaan Yang Di TK Itu Ilangin Semua Contohnya Yang Ilang Apapun Yang Ilang Di SD Apa Yang Biasa Dilakukan Di TK Belajar Sambil Bermain Pak Yang Ilang Itu Yang Kasar Mata Bu Tidak Lagi Ada Kegiatan Motorik Kasar Motorik Halus Ya Di SD Itu Tidak Ada Ya Kalau Ada Itu Jarang Sekali Yang Ada Apa Begitu Bel Anak Baris Masuk Kelas Bel Masuk Baris Masuk Kelas Tidak Ada Kayak Di TK Kan Ada Motorik Kasar Anak Diajak Lompat Lompat Dulu Supaya Otot Otot Tangan Otot Kaki Semuanya Kuat Kan Gitu Ya Kemudian Motorik Halus Untuk Melahir Konsentrasi Untuk Belajar Fokus Kan Gitu Itu Di TK Eh Di SD Kelas 1 Sudah Tidak Ada Makanya Saya Sangat Setuju Apabila Peralian Antara Pendidikan TK KSD Itu Masih Ada Pembiasaan TK Yang Harusnya Kan Gitu Makanya Sebaiknya Ya Maaf Guru Kelas 1 SD Harus Belajar Dengan Kita Ya Bun Belajar Dengan Guru TK Apa Pembiasaan Yang Ada Di TK Nah Nanti Kalau Sudah Naik ke Kelas 2 Kelas 3 Dan Seterusnya Baru Motorik Kasar Dan Halusnya Itu Kurang Tapi Itu Sebetulnya Masih Berlanjut Kan Di Kelas Tinggi Ada Olahraga Disitu Jadi Jadi Tadi Ada Yang Tanya Di Chat Begitu Ya Betul Kalau Sebaiknya Guru Kelas 1 Itu Belajar Dari Dari TK Baik Masih lagi Ada Baik Ayah Kita Sudah Mendekati Malam Mungkin Kalau Diara Papua Sudah Mencapai Setengah 12 Malam Dan Ini Sangat Sangat Berkesan Sekali Penjaraan Dari Ayah Mulai Tahun Ini Ada Guru Kelas 1 Yang Magang Di TK Ini Dari Bunda Siapa Bagus Itu Berarti Buda Setari Sudah Sudah Mulai Sudah Mulai Ya Bun Apalagi Kalau Di Daerah Saya Itu Ada Guru P3K Itu Dari TK Ke SD Nah Ternyata Guru TK Yang Dari TK KSD Itu Mereka Masih Membiasakan Juga Kepada Anak-anak Dan Ironisnya Itu Kadang-kadang Jadi Bahan Ketawaan Teman-teman Guru Yang Ajar Di Kelas Tinggi Kan Kita Sudah SD Kenapa Masih Harus Membiasakan Seperti Anak TK Ya Mungkin Karena Dia Guru TK Sudah Terbiasa Dengan Motorik Kasar Dengan Motorik Halus Tempel-tempel Apa itu Iasan Dekorasi Dan sebagainya Gitu Nah Kalau Di SD Kan Biasanya Kan Polos Kelasnya Itu Gak Banyak Banyak Pajangan Gak Banyak Iasan Tapi Kalau Guru TK Itu Ada Yang Dikerjakan Nah Itulah Kelebihan Kita Sebagai Guru TK Ya Betul Kemarin Anjuran Dari Bapak Menteri Beliau Mengatakan Bahwa Guru SD Harus Belajar Banyak Belajar Dengan Guru Paut Namun Kenyataannya Adalah Gengsi Yang Tinggi Kita Udah Belajar Amah Paut Jadi Karakteristik Kepribadian Itu Yang Kadang-kadang Sifat Tentah Hati Masih Egon Masih Tinggi Pak Menteri Menganjurkan Agar Guru-guru SD Belajarlah Dengan Guru-guru Paut Karena Stimulasi Guru Paut Berjenjang Menuju Kedepan Yang Lebih Baik Lagi Tidak Mematikan Rasa Kebahagiaan Seselotak Anak Dengan Terus-menerus Belajar Yang Monoton Tapi Memang Banyak Variasinya Belajar Di Paut Dan Yang Tidak Dimin PSD Itu Apapun SOP Gak Punya Kan SOP Ada gak Sekolah Punya SOP SOP Makan Kayaknya Belum Pernah Saya Ketemukan Di SOP Makan SOP KWC Itu Gak Ada Kayak Kayak Gitu Ya Mungkin Itu Sudah Pembiasaan Di TK Tapi Tidak Semuanya Sekolah TK Kalau SD Ada Yang Langsung Masuk KSD Kan Gitu Ya Betul Mungkin Karena Sekolah Negeri Kan Cuma Sebentar Ayah Iya Betul Betul Ya Nah Ini Inilah Kelebihan Kita Di TK Bahwa Tidak Lagi Melihat Sarana Perasaan Atau Bantuan Dari Pemerintah Yang Yang Kecil Ya Tapi Apa Dengan Keteguhan Hati Kita Kita Yang Tangguh Yang Ulet Yang Terus Berjuang Sehingga Kita Tetap Ada Nilai Positif Bahkan Pak Menteri Sendiri Juga Mengatuhi Jempol Guru Yang Paling Berat Yang Paling Susah Itu Adalah Guru TK Karena Apa Coba Dosen Suruh Ngajar TK Bu Iya Gak Gak Bakalan Sanggup Apalagi Guru SMA SMP Suruh Ngajar TK Yang Gak Sanggup Nah Itulah Di luar negeri Guru TK Itu Profesor Jadi Baru Guru TK Kalau kita Kan Tanpa Gelar Profesor Sudah Menekuni Dengan Pendidikan Pendidikan Yang Kita Pelajari Setiap Hari Mungkin Itu Bunda Ya Baik Ayah Baik Ini Banyak Saran Juga Dari Bu Lestari Yang Sudah Disampaikan Di Chat Jum Beberapa Apa Tentang Pembelajaran Kurikulum Merdeka Dan Juga Tentang Transisi Paut KSD Memang Banyak Hal Yang Harus Kurikulum Ini Banyak Yang Harus Dibenahi Lagi Tapi Kita Kembali Kepada Instansi Yang Bersangkutan Kadang Yang Tadi Saya Bilang Gengsinya Itu Sangat Tinggi Sekali Ketika Ada Pembelajaran Transisi Paut KSD Dan Guru SD Itu Disuruh Belajar Pada Guru Paut Memang Termasuk Pada Kepotensi Kepribadian Juga Sebagai 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 Seorang Kepribadian Jadi Apabila Dia Memiliki Kepribadian Yang Masuk Pada Unsur Kepotensi Hebat Maka Dia Akan Paham Sekali Iya Betul Jadi Kita Berbangga Hati Ternyata Guru TK Tidak Di Anggap Tidak Dipandang Sebelah Mata Tetap Kita Juga Punya Keunggulan Apalagi Dengan Kurikulum Merdeka Ini Hampir Pembelajaran SD SMP SMA Ternyata Mengadopsi Dari Pendidikan TK Iya Tapi Kalau Sekolah SD Swasta Sudah Menerapkan Yang Dalam Kurikulum Merdeka Seperti Sudah Mulai Apa Namanya Mereka Sudah Mulai Mempraktekan Saya Perhatikan Kalau Sekolah SD IT Sekolah Swasta Sudah Mempraktekan Kelas 1 Kelas 2 Itu Pembelajaran Seperti Dipaut Dan Dipaksakan Namun Kalau Untuk Sekolah Negeri Itu Mereka Masih Ngejar Target Agar Tercapainya CP-CP Keanak Belajar Hanya Dua Jam Kalau Untuk Kelas 1 Sampai Kelas 3 Itu Yang Perlu Untuk Sangat-sangat Untuk Dibenahi Kembali Bagaimana Teknik Pembelajaran Tematik Itu Sampai Dengan Cara Permainan Bukan Dengan Cara Drilling SD SMP SMA Di situ Ada TK Nya Juga Mereka Tidak Ada PR SD SMP SMA Itu Tidak Ada Namanya PR Saya Tanya Kenapa Tidak Ada PR Karena Sudah Tuntas Belajarnya Di Sekolah Sehingga Cukup Kami Percayakan Bahwa Di Sekolah Ini Sudah Cukup Untuk Mengajarkan Pada Anak Atau Pembelajaran Anak Yang Yang Kedua Sekolah Kami Tidak Ada Ulangan Umum Ulangan Semester Ulangan Akhir Semester Itu Tidak Ada Kenapa Kami Sudah Mengambil Nilai Setiap Pokok Pelajaran Atau Kepetensi Dasar Kalau Orang Itu Sudah Kami Ambil Nilai Disitulah Nilai Itu Kami Kumpulkan Ada Berapa Kepetensi Sehingga Disitu Nantinya Akan Kami Rangkum Dan Itulah Nilai Mereka Dan Nanti Akan Dibagikan Dalam Rapot Nah Di rapot Pun Setiap Kompetensi Dasar Ada Narasinya Bagaimana Anak Ini Sudah Menguasai Atau Belum Atau Yang Lainnya Jadi Ada Satu Sekolah Suatu Sudah Lama Tahun 2012 Mungkin Sebelum Itu Sudah Melaksanakan Karena Saya Tugasnya Sebagai Penguas Tahun 2012 Tapi Sekolah Itu Sudah Tidak Ada PR Tidak Ada Lagi Ulangan Semester Satu Atau Akhir Semester Itu Tidak Ada Nah Itu Kemudian Apa Yang Dilakukan Yang Dilakukan Setiap Akhir Tahun Itu So Ya Pameran Dari Hasil Karya Kemudian Yang Bahasa Apa Bahasa Itu Anak Menulis Puisi Menulis Sajak Menulis Pantun Tempel Di Majalah Dinding Nah Kayak Kayak Itu Berarti Memang Kayaknya Kurikulum Merdeka Itu Kalau Mengarah Harusnya Kesitu Jadi Tidak Ada Ulangan Umum Nah Sekarang Masih Ada Ulangan Umum Ya Masih Masih Ada Baik Ayah Apa Pada Terima kasih Telah menjelaskan Secara Jelas Sekali Dan Membuat Kami Terbuka Tentang Kurikulum Merdeka Pada Malam Ini Sama Sama Bun Baik Ayah Bun Ya Maaf Ada Gangguan Ya Materi Malam Hari Ini Saya Sengaja Memperdalam Tentang Kurikulum Dan Kami Mohon Maaf Kurikulum Yang Saya Angkat Itu Secara Umum Kurikulum Satuan Pendidikan Atau KTSB Ada pun Kurikulum Merdeka Intinya Juga Sama Sehingga Alur Penyusunan Yang Saya Tekankan Adalah Penyusunan Karena Apalah Artinya Kurikulum Merdeka Kalau Alur Penyusunan Itu Tidak Disusunan Dengan Apa ya Dengan Tahapan Tahapan Itu Tadi Sehingga Apa Siapapun Yang Terlibat Itu Pada akan Ikut Memiliki Bahwa Itu Juga Saya Ikut Membuat Itu Juga Saya Ikut Merevisi Itu Juga Saya Ikut Menyusun Itulah Maksud Dan Tujuannya Makanya Dengan Melibatkan Guru Kepala Sekolah Komite Kemudian Pengawas Atau Penilik Toko-toko Masyarakat Apalagi Di TK Itu Kalau kita Akrab Dengan RT RW Kemudian Minta Bantuan Misalnya BRW Boleh Warga Untuk Disarankan Untuk Masuk Ke TK Saya Pasti BRW Karena Sering Komunikasi Dia Juga Akan Menyarankan Apa Yang Diminta Oleh Lembaga Itu Ini Gunanya Penisunan Kurikulum Yang Secara Runtut Mudah-mudahan Di Tahun Ajaran 2024 2025 Nanti Ayah Bunda Bulan Juli Bulan Juli Sudah Ada Verifikasi Dari Pengawas Tentang Kurikulum Sudah Selesai Diawali Dengan Rater Rapat Kerja Yang Mengambil Di Sebagian Hari Libur Di Akhir Tahun Mungkin 3 Atau 4 Hari Bahkan Ada Yang 5 Hari Silahkan Sesuai Dengan Kemampuan Sehingga Guru-guru Merasa Diperdayakan Itu Yang Dapat Mengisahim Pada Ayah Bunda Semuanya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Kita Saling Melengkapi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Ayah Teman-teman Jangan lupa Untuk Mengisi Link Presentasi Karena Memang Nanti Untuk Sebagai Sertifikat Kepada Teman-teman Yang Hadir Pada Malam Ini Apabila Tidak Isi Link Presentasi Maka Kami Tidak Menjamin Ini Akan Memberikan Sertifikat Kepada Teman-teman Semua Pada Malam Kali Ini Baiklah Terima kasih Atas Penjelasan Ayah Pada Malam Kali Ini Mari Kita Sudahi Dengan Membaca Alhamdulillah 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 Kami Tunggu Teman-teman Semua Untuk Besok Hari Terakhir Pembajaran Kita Kali Ini Tentang Potensi Peningkatan Bagi Pendidik Guru-guru Hebat Semua Baiklah Kita Sudahi Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Ayah Terima kasih Teman-teman Semua Ada Bu FB Ada Bu Dewi Salam Kenal Ada Bu King Salam Kenal Kembali Ayah Bu Na Imah Ini Dari Mana Bun Ya 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 Dari 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 Saya Dari Dari Serdang Ayah Dari Serdang Ya Saya Banyak Teman-teman Di Aceh Sana Bun Ya Ya Komunikasi Terus Terima kasih Saya juga Salah satunya Yang lulus P3K Ini Saya Dari TK Ditempatkan Di SD Sekarang Oh Di SD Di SD Semoga bisa Membawa perubahan Ya Bun Ada 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 Seperti Kan Masih Terbawa Ya Ketika TK Saya Kebetulan Diletakkan Di Kelas Tiga Oh Ya Mungkin karena Terbiasa Anak-anak Itu Terbiasa Dengan Semua Mulai Pembelajaran Itu Langsung Tidak Ada Seperti Kita Kalau TK Menyanyi Ada 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 Motorik Kasarnya Kalau Ini Anak-anak Itu Banyak Ya Kok Ini Ya Kok Gitu Ya Tapi Nanti Suatu Suatu Saat Ketika Itu Tidak Dilakukan Pasti Anak-anak Kangen Duh Bun Iya Ini Mirisnya Udah Di Kelas Tiga Masih Ada Yang Tidak Kenal Huruf Itulah Yang Sedihnya Ada Empat Orang Saya Itu Anaknya Huruf Pun Belum Kenal Inilah Jadi PR Sekarang Itu Berarti Itu Apa Mungkin Bisa Dikategorikan Anak Istimewa Ya Bun Atau Anak Berkebutuhan Khusus Ya Karena Apa Mungkin Dari Lamban Belajarnya Itu Pernah Enggak Itu Tes IQ Itu Kan Biasanya Sekolah Kan Ada Tes IQ Itu Karena Saya Baru Belum Ada Sebulan Ini Masuk Disitu Memang Sudah Saya Telusuri Sudah Saya Ini Kan Juga Faktor Dari Ini Juga Keluarga Setelah Saya Latih Sudah Dengan Huruf Sudah 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 Boleh Boleh Ya Ya Karena Enggak Ada Pengulangan Enggak Ada Ini Di Rumah Ya Jadi Asesmennya Tidak Jalan Ya Jadi Di Pukul Rata Itu Mungkin Guru Sebelumnya Nah Ini Ada Bunda Evi Bunda Evi Dari Mana Bun Halo Ini Bu Umi Bu Umi Suadah Bunda Evi Juliana Mungkin Bingung Kali Ayah Dibilang Evi Tadi Ayah Njemput Evi Enggak Dikira Evi Mana Pada Evi Juliana Bunda Coba Dinyalakan Dulu Kita Masih Sudah Mau Pada Tidur Makasih Pak Iya Bun Saya Dari Pematang Siantar Pak Waduh Jauh Juga Dari Seberang Iya Pak Makasih Berkambung Dengan Kita Terima Kasih Pak Baik Ayah Mungkin Apa Teman-teman Ada yang Masih Sudah Merasa Sudah Malam Kita Sudah Malam Ini Bu Umi Suadah Dan Bu Evi Tiga Mbak Rena Buka Semua Open Kamera Ingin Menyapa Ayah Pada Malam Kali Ini Ya Bun Terus Berpacu Dengan Menuntut Ilmu Supaya Kita Makin Lama Makin Mendalami Dan Mempunyai Ilmu Ilmu Yang Kita Tekuni Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Kita Baik Terima Kasih Karena Sudah Malam Mudah Bunda Semuanya Sehat Selalu Kita Bisa Berjumpa Ijin Matikan Makasih Mohon Ijin Live Ijin Matikan Teman Teman Dadah Semuanya Better Men Jangan Tidak younger